Keberhasilan percobaan pertama menyebabkan gua tersebut dipenuhi energi darah. Adegan ini terlalu aneh. Jika seseorang melihat ini, mereka akan mengira ada setan dan hantu di dalam gua. Fang Er, jangan terburu-buru memulai percobaan kedua. Atur pernafasanmu terlebih dahulu. Tunggu hingga energi tubuhmu mencapai keseimbangan sebelum melanjutkan. Yang Yizen buru-buru mengingatkan. Su Fang perlahan memadatkan energinya. Kulitnya berangsur-angsur kembali kemerahan. Setelah percobaan pertama berhasil, terlihat jelas ada beberapa kotoran yang merembes keluar dari pori-porinya. Seolah-olah dia mengeluarkan keringat darah, meninggalkan tetesan garam berwarna darah. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mau tidak mau melihat keluar gua. Salju telah hilang. Selama dua hari kamu mencoba upaya kedua, semua salju di gunung awan ungu telah mencair. Semuanya menyambut kehidupan baru. Keduanya memandang pegunungan dan hutan bersama-sama. Warnanya tidak lagi putih. Setelah mengalami musim dingin ini, banyak pohon di hutan yang layu. Hampir tidak ada warna hijau yang tersisa. Seolah-olah dunia telah mengalami segel es yang mutlak. Adegan baru sepertinya menunjukkan awal yang baru. Hal ini membangkitkan keinginan Su Fang untuk berkultivasi. Setelah beristirahat selama setengah hari, ia memulai upaya kedua. Itu masih teknik jari seratus titik akupuntur. Ia masih mengumpulkan seluruh energi di tubuhnya dan mengedarkan energi darahnya. Upaya pertama memakan waktu tiga hari. Upaya kedua memakan waktu dua hari. Upaya ketiga dan keempat selesai dalam waktu kurang dari dua hari. Secara umum, satu upaya memerlukan dua hari. Su Fang bertahan selama lebih dari dua bulan. Di malam hari, bulan cerah kembali terlihat di langit. Ada banyak bintang. Setelah upaya lain yang berhasil, kulit Su Fang sedikit pulih. Yang Yizen berseru dari luar gua, langit malam sangat cerah malam ini. Fang Er, ayo pergi ke puncak gunung awan ungu untuk mengagumi bulan. Saat itu malam hari. Saat itu baru saja lewat senja. Setelah meninggalkan gua, Su Fang melihat puncak megah gunung awan ungu. Dia hanya bisa menghela nafas. Tuan, tidak mudah mendaki gunung selarut ini. Ayo cari tempat acak saja. Tentu saja kita harus pergi ke puncak. Hanya dengan begitu kita bisa menikmati kemegahan mendaki gunung. Perhatikan baik-baik. Sepertinya Yang Yizen sedang dalam suasana hati yang baik malam ini. Saat Su Fang ragu-ragu dan penasaran, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya meninggalkan tanah. Dia segera melihat ke bawah. Benar saja, tubuhnya melayang satu kaki di atas tanah. Aura putih mengangkatnya. Itu adalah kemampuan ilahi Yang Yizen. Suara mendesing. Saat Yang Yizen dengan lembut melambaikan tangan kanannya, dia dan Su Fang benar-benar terbang ke atas tebing curam. Yang Yizen tampak berjalan bebas di atas tebing dan tumbuh-tumbuhan. Sangat kuat. Itu hanya terbang di udara. Dengan kemampuan ilahi seperti itu, penghalang alami apa yang dapat menghentikan seorang kultifator? Jika dia memiliki kekuatan magis semacam ini, bahkan Provinsi Tianmen tidak akan mampu menghentikannya. Kemudian dia bisa menemukan ayahnya dan membawa kembali senjata suci milik keluarganya. Setelah beberapa saat, Yang Yizen terlihat menarik lengannya sedikit ke depan, dan keduanya mendarat di puncak gunung Perpelki. Mereka bisa melihat segala sesuatu ke segala arah. Su Fang telah tinggal di sini selama lebih dari sepuluh tahun, tetapi dia belum pernah ke puncak gunung Ki Ungu. Dia juga belum pernah mendengar ada orang yang mendaki ke puncak gunung, karena tidak ada yang bisa mencapai puncak gunung. Jurang. Su Fang melihat kota Tianzong yang remang-remang. Dia merasa seperti sekelompok kunang-kunang bersinar di atas kota. Melihat sekeliling, itu adalah tanah yang luas. Bahkan di malam hari, dia bisa melihat dunia yang jauh. Yang Yizen tersenyum. Bagaimana menurutmu? Ini pertama kalinya saya melihat segala sesuatunya begitu akrab. Tiba-tiba saya merasa bahwa saya dapat mengatasi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Su Fang sangat ingin berteriak keras-keras. Dunia ini sangat besar, dan gunung Ki Ungu hanya salah satu sudutnya. Di masa depan, ketika Anda pergi ke provinsi Tianmen, Anda akan melihat segala macam pemandangan aneh. Ada berbagai macam tubuh spiritual yang dibentuk oleh bentuk kehidupan, monster, dan monster. Tidak ada manusia di sana, hanya kultifator. Yang Yizen memandang Su Fang dengan rasa puas. Segera setelah itu, dia meraih udara, dan kulit binatang selebar 3 meter muncul di depannya. Ada juga cangkir anggur dan kendi anggur. Keduanya duduk di atas kulit binatang itu. Pada saat ini, bintang-bintang tidak terbatas, dan dunia cerah dan tidak terbatas. Benar-benar menyulitkan orang untuk berpikir sedikit pun tentang tidur. Anggur ini tidak sederhana. Begitu masuk ke dalam tubuh, dapat membuat darah dan Ki bersirkulasi dengan sendirinya. Ketika Su Fang meminum seteguk anggur, bukan saja dia tidak merasa mabuk, darah, Ki, dan energinya mulai beredar. Ini disempurnakan dari beberapa benda spiritual yang saya kumpulkan. Ini memiliki efek memperkuat otot dan tulang. Minumlah lebih banyak jika Anda suka. Bagaimanapun, ini tidak terlalu memabukkan. Terima kasih banyak, Guru. Kamu dan aku seperti ayah dan anak. Jangan perlakukan aku seperti orang luar. Aku juga memperlakukanmu seperti anak laki-laki. Meskipun dia tidak bisa melihat ekspresi yang yizen, nadanya penuh kebaikan. Karena itu, Su Fang tidak menyanyiakan kesempatan ini. Setelah terus-menerus menerobos selama dua bulan, ia sudah lama merasa bahwa kekuatannya tidak sekuat yang ia harapkan. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulihkan kekuatan tubuhnya. Gelombang angin dingin yang menyegarkan menyapu langit. Su Fang tiba-tiba menunjuk ke langit berbintang. Tuan, lihatlah langit yang penuh bintang. Ada apa di balik bintang-bintang itu? Saya juga tidak tahu. Tetapi saya mendengar bahwa para kultifator yang telah mencapai puncak kultifasi dapat pergi ke dunia di langit untuk melihatnya. Murid Tian Xiong, anggap saja itu sebagai mimpi. Mimpi yang bodoh. Apakah kamu punya mimpi atau tujuan? Saya ingin memenuhi keinginan ibu saya dan membawa kembali jenazah ayah saya. Meski hanya sehelai benang, saya ingin dimakamkan di sebelah ibu saya. Biarkan mereka beristirahat selamanya di gunung yang dalam ini. Setelah itu, saya ingin menemukan artefak ilahi keluarga dan membawa keluarga kita ke tingkat yang lebih tinggi. Ini juga keinginan kakek saya. Saya tidak punya. Ini adalah pemikiran saya sebelum bertemu guru. Setelah bertemu guru selama setengah tahun, saya ingin menjadi seorang kultifator seperti guru. Saya ingin pergi kemanapun. Saya ingin keluar dari dunia kecil ini dan pergi ke dunia yang lebih luas untuk melihat kemampuan luar biasa macam apa yang dimiliki oleh seorang kultifator sejati. Pada saat ini, di depan bulan yang cerah, bintang-bintang di langit, dan Yang Yizen, Su Fang menekan keinginan di dalam hatinya dan mengatakan semuanya sambil tersenyum. Pada saat ini, dia merasa dirinya penuh kekuatan dan mampu menembus rintangan apapun. Yang Yizen juga menatap langit malam. Seolah-olah dia bisa melihat apa yang Su Fang tidak bisa lihat. Seseorang harus punya tujuan dan impian. Kemudian, mereka harus bertahan. Mereka harus bertahan sepanjang waktu dan bertahan hari demi hari. Su Fang terus meminum seteguk anggur dan menikmati aliran energi yang mengalir bebas di tubuhnya. Melalui ketekunannya sendiri, dia akhirnya membuka seluruh meridian di tubuhnya. Dengan mengandalkan budidaya seratus lubang dan pembuluh darahnya sendiri, dia berhasil mencapai puncak selangkah demi selangkah. Guru dan murid mengobrol seperti ini sampai paru kedua malam sebelum mereka turun gunung. Ketika mereka kembali ke gua, mungkin karena anggur atau karena Su Fang terlalu santai, dia tertidur dengan sangat cepat. Suara mendesing. Su Fang membuka matanya dengan linglung dan mendengar suara angin kencang menyapu langit di luar gua. Menguasai. Dia segera duduk dan memikirkan kultivasi dan yang yisen. Namun, gua itu kosong, dan yang yisen tidak terlihat. Sepertinya guru keluar lagi. Su Fang mengusap pelipisnya. Ini adalah tidur paling damai yang pernah dialami sejak dia dewasa. Setelah dia bangun, dia merasa sangat berbeda. Hem, kenapa ada kotak untuk cacing gu dan tiga potong batu giyok? Dia ingin terus mengolah darah dan pakaian hidup. Namun, dia melihat ada sebuah kotak kayu dan tiga potong batu giyok tempat yang yisen duduk. Ada juga selembar kertas mentega di bawah kotak. Tampaknya yang yisen meninggalkannya untuknya. Dia pergi ke samping dan duduk. Dia mengambil tiga potong batu giyok dan menyentuhnya. Mereka memancarkan aura dingin. Ada beberapa pola di permukaan dan terlihat sangat misterius. Dia melihat kotak kayu itu dan membukanya. Benar saja, dia melihat tiga cacing gu. Tuan, ini adalah. Sepertinya ada pertanda buruk di benak Su Fang. Dia mengambil kertas mentega dan perlahan membukanya. Tidak ada kata-kata di dalamnya, hanya potret yang yisen yang hidup. Su Fang tidak dapat memahaminya. Namun, potret itu tiba-tiba bergerak sedikit dan berbicara. Muridku yang baik, aku benar-benar tidak ingin kamu melihat pemandangan ini. Aku juga sangat enggan membiarkanmu melihat ini. Ketika kamu melihat ini akan membekas, itu berarti aku telah meninggalkan Gunung Ungu Ki dan kembali ke dunia milikku. Untuk saya, menguasai, ia tidak menyangka akan tiba-tiba pergi setelah memiliki anggota keluarga. Aku juga tidak menyangka akan bertemu denganmu dan menerima murid yang baik sepertimu. Kamu juga menjadi satu-satunya hal yang tidak bisa aku lepaskan. Aku sangat ingin berterima kasih. Kamu telah melihat tiga jimat rahasia dan cacing gu. Kan, ini hadiahku untukmu. Kamu bisa menggunakan ketiga cacing gu untuk membudidayakannya di masa depan. Adapun cara mengendalikan cacing gu, kamu bisa pergi ke provinsi Tianmen di masa depan dan mencari tahu cara menggunakan cacing gu di sana. Tiga keping batu giok ini disebut jimat rahasia, yang merupakan harta karun yang digunakan oleh para kultifator untuk memadatkan kemampuan dan energi ilahi. Ketiga jimat rahasia ini adalah jimat teleportasi. Satu jimat, ia dapat berteleportasi sejauh 5 km. Di masa depan, ketika Anda melangkah ke dunia kultifator, Anda pasti akan menghadapi banyak bahaya yang tidak dapat Anda tolak. Adapun ketiga jimat ini, aku bisa menyelamatkanmu tiga kali. Aku tidak akan berada di sisimu, tapi aku tidak bisa melindungimu dalam segala hal. Anda membutuhkan lingkungan yang baik untuk tumbuh. Tentu saja kamu tidak akan rela tumbuh di bawah sayapku. Apakah Anda ingin memanfaatkan ketiga jimat ini dengan baik? Sedangkan sisanya, saya tidak akan meninggalkan Anda bersama mereka. Jika saya memberi Anda terlalu banyak bantuan, itu malah akan mempengaruhi kemauan Anda. Selanjutnya, Anda masih memiliki satu rintangan terakhir yang harus diatasi. Kesempurnaan luar biasa, dan dalam kesempurnaan besar, Anda akan melakukannya menghadapi kesengsaraan legendaris yang menentang surga. Ini adalah kesengsaraan surgawi yang membersihkan tubuh. Ada juga sejumlah bahaya, tetapi saya yakin Anda dapat mengatasi rintangan ini. Adapun Anda dan saya, guru dan murid, di masa depan, pasti akan ada kesempatan bagi kita untuk bersatu kembali. Aku akan menunggumu di dunia yang jauh. Aku akan menunggumu. Sebelum potret itu menyelesaikan kalimat terakhirnya, ia sudah mulai menghilang. Setelah selesai berbicara, ia sudah berubah menjadi kepulan asap. Menguasai. Sufang buru-buru membungkus kertas mentega itu untuk mencegah yang Yizen menghilang. Namun, asap putih masih melewati tangannya dan menghilang ke dalam gua. Ketika dia membuka kertas kuning itu lagi, tidak ada apa-apa di dalamnya. Sebaliknya, kertas kuning itu berubah menjadi debu. Saya pasti akan datang mencari Anda. Guru, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk fanger. Saya tidak akan membuat Anda menunggu terlalu lama. Sufang menahan air matanya lalu duduk bersilah. Dia mulai menggunakan teknik 100 titik akupuntur untuk terus menyerang. Dia ingin menggunakan kultivasi untuk mengalihkan rasa sakit karena perpisahan ini. Namun, hal ini tidak ada gunanya. Dia sudah lama menangis dengan sedihnya di dalam hatinya. Jarang sekali dia bertemu dengan anggota keluarga. Terlebih lagi, anggota keluarga ini telah menemaninya selama masa-masa tersulitnya ketika dia sangat membutuhkan bantuan. Bahkan jika dia dengan sepenuh hati fokus pada kultivasi, pikirannya masih dipenuhi dengan gambaran Yang Yizen. Siapa? Siapa? Karena energi yang melonjak dan kidarah di tubuhnya, segala jenis suara gerindra datang dari meridian dan tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya akan dipotong. Dia mengatupkan giginya, tidak memikirkan Yang Yizen, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Setelah hari ini, di paru kedua malam, dia tiba-tiba menggunakan kedua tangannya untuk menekan banyak titik akupunkturnya. Segel pada titik akupunkturnya menghilang. Sufang segera kehilangan kendali atas energi tubuhnya. Energi dan kidarahnya telah kehilangan kendali. Setelah hilangnya segel pada titik akupunkturnya, dia segera menjadi seperti binatang buas yang marah, menyerang tubuhnya dengan ganas. Serangkaian suara letupan terdengar, lapisan tipis kidarah melonjak. Saat ini, matanya tampak dipenuhi warna darah. Serangan lain berhasil. 22. Setelah musim dingin yang panjang dan hebat, dunia menyambut musim panas yang panjang dan besar. Pada suatu saat, hutan layu yang luas itu menumbuhkan banyak dedaunan, dan tanahnya tidak lagi gundul, dipenuhi rumput liar dan bunga-bunga yang bermekaran. Segala jenis binatang berlarian di hutan. Desir. Sebuah anak panah tiba-tiba melesat dari sisi pohon. Dengan desir, anak panah itu mengenai seekor rusaliar. Hehe, kakak I, kamu masih yang terbaik. Beberapa pemuda keluar, itu adalah Su Xiaolong, Su Yi, dan yang lainnya. Ketika mereka hendak mencapai rusaliar itu, tiba-tiba ia berdiri dan berlari ke arah lain. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Su Yi langsung menarik busurnya. Bang! Tak disangka, sebelum sempat menarik busurnya, rusaliar tersebut terlempar ke belakang, dan angin kencang bertiup dari seberang hutan, langsung membunuh rusaliar tersebut. Siapa ini? Para pemuda segera mengarahkan busurnya ke arah hutan. Ini aku, Su Fang keluar dari semak-semak. Su Fang, kemana kamu pergi? Setelah musim dingin, aku tidak melihatmu selama setengah tahun. Su Fang dan Su Xiaolong segera bergegas dengan penuh semangat, dengan gembira memeluk Su Fang, lalu bertanya kemana dia pergi, dan di mana Tuan Misteriusnya berada. Singkatnya, semua orang tahu bahwa petinggi keluarga Su dapat berkultifasi lagi karena guru misterius Su Fang, jadi mereka semua ingin melihat orang yang seperti dewa itu. Tapi Su Fang hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, semua orang pasti kecewa ketika mendengar Tuan mereka telah pergi. Su Xiaolong membawa bangkai rusak liar, dan kelompok itu meninggalkan hutan sambil berbicara dan tertawa. Ketika mereka datang ke makam lagi, ada banyak ladang sayur-sayuran di sekitarnya, dan para ibu serta anak-anak keluarga Su sedang sibuk memanen sayuran, sementara belasan anak berumur 7 atau 8 tahun sedang berlatih kuda-kuda di ruang terbuka bersama. Su Junyan, meskipun letaknya jauh di pegunungan, keluarga Su penuh vitalitas, dan segalanya berkembang pesat. Su Fang sudah kembali. Ketika semua orang melihat Su Fang, dia menjadi fokus perhatian semua orang. Seolah-olah mereka kembali ketiga tahun lalu. Pada saat itu, Su Fang mengandalkan kultivasinya sendiri untuk mencapai tahap lima pemakan Qi, dan menerima semua perhatian keluarga Su, mengatakan bahwa dia adalah masa depan keluarga Su. Hari ini, keluarga Su telah mengalami bencana, dan Su Fang, Su Yi, dan yang lainnya lah yang membantu keluarga Su mengatasi bencana tersebut, terutama Su Fang membantu para petinggi keluarga Su berdiri dan berkultivasi kembali, yang memberi Su harapan untuk kembali ke kota Tianzong. Namun tetap ada pujian, Su Fang, dia bukan lagi anak masa lalu, hatinya, dan emosinya. Baginya, semua ini adalah tanggung jawabnya, tidak pantas untuk dibanggakan. Taring. Su Teng datang dengan penuh semangat saat dia tiba di makam orang tua dan kakeknya. Paman, Su Su Fang segera membungkuh. Su Teng telah meminum pil pembuka saluran, dan setelah satu tahun penyembuhan dan kultivasi, dia telah mencapai puncak tahap pemakan Qi, dan berjalan dengan kekuatan harimau dan kekuatan naga. Anak baik, kamu hanya bersedia kembali di musim panas. Selama musim dingin, berkat kamu kami terus mengirimkan hewan buruan ke keluarga. Kalau tidak, kami tidak akan bisa bertahan hidup. Paman sangat senang melihat dirimu yang sekarang. Paman dan yang lainnya mewakili semua orang dalam berterima kasih padamu. Paman, Fang juga anggota keluarga Su, aku hanya melakukan bagianku. Anakku yang baik. Su Teng segera menepuk bahu Su Fang, lalu melihat ke makam Su Yaotian. Adikku yang baik, kamu meninggalkan seorang putra yang luar biasa. Sebagai kakak laki-lakinya, aku tidak memenuhi tanggung jawabku dan seharusnya tidak menghentikan Fang Er untuk berkultivasi. Aku hampir menghalangi jalur kultivasi Fang Er. Melihat cenotaf Su Yaotian, Su Teng tidak bisa menahan tangisnya, lalu dengan penuh semangat membawa Su Fang berkeliling. Ketika mereka tiba di pintu dengan penuh semangat, setelah meminum ramuan Tuanmu, Paman Yan, Aku, dan yang lainnya, semua meridian kami pulih malam itu. Tahun ini, kami telah mengolah semua waktu, dan sekarang budidaya semua orang telah pulih. Selain itu, karena obatmu jarab, kami hampir dapat memasuki tahap embryo daging, tetapi kami tidak memiliki metode untuk memasuki tahap embryo daging. Karena keluarga Su memiliki kekuatan, kami, saya siap untuk kembali secara terbuka ke kota Tianzong. Su Fang bertanya dengan heran, bagaimana dengan dendam dengan Klan Wu? Kamu masih belum tahukan, Klan Wu telah bertarung dengan Klan Li selama beberapa bulan, dan vitalitas mereka telah rusak parah. Selanjutnya, kamu membunuh Wu Das Hang, sehingga Klan Wu tidak lagi sama seperti dulu. Setiap seniman bela diri di keluarga Su kami telah mencapai puncak alam pemakan Ki karena ramuannya. Sekarang, hanya Klan Lu yang memiliki begitu banyak ahli puncak, dan kami sudah menjadi klan terkuat kedua di kota Tianzong. Su Teng dengan bersemangat menjelaskan situasi saat ini kepada Su Fang. Semua orang setuju untuk kembali ke kota Tianzong, jadi saya mengirim Paman Yan Anda ke Klan Lu belum lama ini untuk bertemu dengan kepala keluarga Klan Lu, Lu Ming Kiong. Dia tidak keberatan dan biarkan kami menyelesaikan sendiri dendam dengan Klan Wu. Bukankah Klan Lu diam-diam berkolusi dengan Klan Wu? Terus kenapa ada begitu banyak klan di kota Tianzong, dan Klan Lu tidak memiliki kekuatan untuk menyatukan semuanya? Terlebih lagi, ketika dia melihat Paman Yan Mu telah mencapai puncak alam pemakan Ki, Lu Ming Kiong mungkin tidak ingin mempersulit keluarga Su kami. Oleh karena itu, kami memutuskan kemarin bahwa kami akan kembali ke kota Tianzong dalam beberapa bulan. Hal pertama yang akan kami lakukan ketika kami kembali adalah mengambil kembali semua milik keluarga Su kami dari Klan Wu. Selanjutnya, setelah kami mengambil semuanya dari Klan Wu, kami masih perlu memulihkan diri dan beristirahat dengan baik bulan ini. Pada saat yang sama, kami akan secara diam-diam menghubungi klan lain dan berharap mereka akan menghubunginya sekali lagi. Dukung keluarga kami Su. Itu bagus. Fanger akan kembali ke kota Tianzong bersama anggota klan lainnya. Paman sedang menunggumu mengatakan itu. Saat itu, kamu mampu membunuh Wu Das Hang, jadi mungkin kekuatan Paman pun tidak sebaik milikmu. Terlebih lagi, berita tentang kamu membunuh Wu Das Hang telah menyebar ke berbagai klan. Ketika saatnya tiba, kami membutuhkanmu untuk kembali dan mengintimidasi klan-klan itu. Fanger, jika ayahmu masih hidup, dia pasti akan bahagia. Apakah kamu masih ingin pergi ke Provinsi Tianmen? Su Teng bertanya dengan sungguh-sungguh. Provinsi Tianmen. Kata ini tidak lagi sekeras dulu. Su Fang menganggup dan berkata, Fanger harus membersihkan Naza Ayah, serta senjata suci klan, Pedang Bulan Jatuh. Jika aku tidak bisa melakukan ini, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri selama sisa hidupku. Kehidupan. Su Teng membelai kepala Su Fang, matanya dipenuhi rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Jangan pedulikan apa yang dikatakan anggota klan lain. Mereka tidak tahu apa itu dunia budidaya, dan hilangnya senjata ilahi, Pedang Bulan Jatuh, tidak ada hubungannya dengan kemunduran klan saya. Anda hanya bisa menyalahkan generasi paman yang tidak berguna. Jangan biarkan diri Anda menanggung terlalu banyak tekanan. Oh ya, ada juga berita tentang bibit keluarga Su Saya di Provinsi Tianmen. Semuanya cukup bagus, tapi sayang sekali mereka hanya bisa meninggalkan gunung setelahnya. Mencapai alam tubuh daging, itu masih akan memakan waktu lama. Ketika kamu memasuki Provinsi Tianmen di masa depan, kamu harus bersatu dengan sepupumu dan yang lainnya. Provinsi Tianmen adalah dunia yang keras, dan kamu juga membutuhkan latar belakang yang kuat untuk bertahan hidup. Su Fang mendengarkan dengan tenang, dan baru meninggalkan kuburan pada malam hari. Sudah lebih dari setengah tahun. Guru, Fang Er telah berhasil menembus 78 kali. Tiga kali lagi dan saya akan mampu menembus hingga 81 kali. Dari sana, saya akan melangkah ke alam tubuh fisik sempurna. Dia kembali ke gua dan menghabiskan malam bercocok tanam. Di hari kedua, Su Fang benar-benar menyimpan tasnya dan berjalan menuju pegunungan di belakang gunung awan ungu. Setengah hari kemudian, dia masuk lebih jauh ke dalam pegunungan dan menemukan sebuah lembah. Di tempat terpencil seperti itu, jika saya benar-benar menghadapi kesengsaraan tubuh fisik penentang surga yang legendaris, saya tidak akan ditemukan oleh siapapun. Ternyata dia datang ke pegunungan yang dalam untuk mempersiapkan kesengsaraan. Dia hanya membutuhkan tiga kali lagi untuk mencapai alam tubuh fisik sempurna dan menyambut kesengsaraan yang menentang surga. Kesengsaraan tubuh fisik yang menentang surga adalah keberadaan kuno yang hanya ada dalam legenda. Tidak ada yang tahu apakah itu benar-benar ada atau tidak, tetapi Su Fang harus bersiap. Di sebelah lembah, dia hanya membangun sebuah gudang kayu dan kemudian mulai melanjutkan tiga kali terakhir. Tiga kali terakhir. Ayo-ao. Tanpa diduga, saat hendak mulai bercocok tanam, tiba-tiba terjadi pergerakan di dalam hutan. Mendengar suaranya, Su Fang menghunus pedangnya dan pergi ke tengah lapangan untuk melihatnya. Di hutan yang gelap, sepasang mata berwarna merah darah muncul. Lebih dari selusin serigala ganas perlahan muncul. Mata ganas mereka cukup membuat siapapun gemetar. Bajingan, ayo. Su Fang perlahan-lahan memegang pedangnya dan dengan tenang memandangi sekawanan serigala. Hah, hah, hah. Serigala ganas mulai berlari, kecepatan mereka semakin cepat. Mereka melompati gundukan tanah dan melewati rumputan, menyebabkan banyak daun-daun berguguran tersapu. Dalam sekejap mata, beberapa serigala ganas menerkam ke arah Su Fang. Cici. Dia menebas dengan pedangnya. Mayat serigala ganas itu jatuh dari langit. Kepala serigala dipenggal, dan darah mereka berceceran di udara. Serigala ganas itu terus menerkam dari belakang, tapi Su Fang tidak banyak bergerak. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, dan pedang di tangannya tampak seperti mata yang tumbuh. Tidak diketahui seberapa besar kekuatan yang digunakan Su Fang. Satu tebasan membelah serigala ganas itu menjadi dua. Dalam waktu singkat, dia membunuh lebih dari selusin serigala ganas. Tiga orang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru melarikan diri. Itu hanya membuang-buang waktu. Su Fang datang ke tempat terbuka dan duduk bersilah. Setelah menggunakan seni jari seratus titik akupuntur, dia mulai mengedarkan energi di tubuhnya. Segera, kulitnya dipenuhi dengan ki darah. Selama beberapa hari berikutnya, lembah akan berguncang dari waktu ke waktu, membuat semua hewan takut. Beberapa hari kemudian, ledakan. Di lembah, suara gemuruh terdengar. Di sekitar ruang terbuka tempat Su Fang duduk bersilah, rumput telah terguncang, dan lingkaran kabut darah melayang terlihat sangat aneh. Saat ini, sebagian darah merembes keluar dari pori-porinya. Dampak ke-81 akhirnya selesai. Dia tidak punya waktu untuk membersihkan kotoran di pakaian janin. Dia segera menggunakan seni jari 100 titik akupuntur untuk menyegel titik akupunturnya. Dia kemudian berbaring untuk beristirahat. Dia perlu menghemat energinya karena dampak selanjutnya adalah dampak terakhir. Menurut garis darah 100 titik akupuntur, saat dia melangkah ke tahap kesempurnaan agung, kesengsaraan yang menentang surga akan turun. Setelah dibaptis dalam kesengsaraan surgawi, dia akan menjadi ahli tahap kesempurnaan agung yang sejati. Setelah beristirahat selama tiga hari dan memulihkan energinya, ia mulai mengumpulkan seluruh energinya. Energi tersebut menyelimuti kekuatan batin dan kidarahnya dan mengedarkannya melalui meridiannya. Ketika seni jari 100 titik akupuntur membuka segel titik akupunturnya, sejumlah besar kidarah keluar dari tubuhnya. Saat ini, tubuhnya terasa seperti terkoyak. Pada saat ini, kidarah yang dilepaskannya melayang ke langit. Siapa? Siapa? Setelah satu jam, sambaran petir berwarna merah darah muncul di langit jauh di atas langit. Petir berwarna merah darah muncul beberapa saat, dan Sufang dah terkejut, petir itu terbelah menjadi empat dan menyapu ke arah Sufang dengan kecepatan normal. Langit di atas lembah sudah berubah menjadi abu-abu. Kesengsaraan pembersihan sum-sum yang menantang surga, saya harus bertahan. Menurut garis darah 100 titik akupuntur, kesengsaraan pembersihan sum-sum yang menantang surga tidak digunakan untuk menghancurkan pengambil kesengsaraan, tetapi untuk membiarkan kesengsaraan memasuki tubuh dan membersihkan sum-sum. Siapa? Siapa? Saat empat petir berwarna merah darah menyambar tubuhnya, Sufang merasakan sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Itu menyapu seluruh tubuhnya, tangan, kaki, tubuh, dan kepalanya berkedip-kedip dengan kekuatan petir dan kesengsaraan. Tubuhnya bukan lagi milik Sufang. Namun, Sufang harus mengertakkan gigi dan menahan empat sambaran petir kesusahan. Gelombang petir menyapu tubuhnya, dan sejumlah besar darah muncul di kulitnya. Gelombang petir kedua menyapu tubuhnya dari kakinya. Seolah-olah itu mencabik-cabik tubuh Sufang. A. Aku harus bertahan. Aku tidak bisa memejamkan mata. Aku tidak bisa tidur. Kesadarannya menjadi kabur. Dia tidak bisa tidur saat ini. Begitu dia kehilangan kendali atas tubuhnya, tubuhnya akan dilahap oleh petir kesusahan. 23. Itu karena dampak kekuatan Tribulation tidak tertahankan. Ini adalah baptisan. Ketika para kultifator kuno memasuki alam kesempurnaan agung, mereka akan menerima hadiah ilahi dari Dao Surgawi. Namun untuk menerima anugerah ini, penggarap harus menanggungnya sendiri. Gelombang kedua kekuatan kesengsaraan menyiksa Sufang. Tidak hanya menyakitkan, tapi juga membuatnya ingin menyerah dan tidur. Namun jika dia menyerah dan memilih tidur, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Segera, gelombang ketiga kekuatan kesengsaraan menyapu tubuhnya dari kepalanya. Saat kekuatan kesengsaraan terus meningkat, Sufang merasakan tulangnya hancur. Dia bisa mendengar suara tulangnya terkilir. Ada suara berderak yang keluar dari tubuhnya. Noda darah hitam muncul di rumput di bawahnya. Ini adalah kotoran di plasentanya. Setiap kali kekuatan kesengsaraan membaptis tubuhnya, plasentanya akan hancur. Setelah plasenta dikeluarkan, tubuh yang sempurna akan tersisa. Itu disebut janin daging. Empat gelombang kekuatan kesengsaraan tampaknya mewakili empat alam besar tubuh fisik, siantian, hautian, fana, dan kesempurnaan agung. Sekarang setelah dia mengalami tiga gelombang baptisan, gelombang terakhir akan segera dimulai. Kekuatan kesengsaraan menyatu. Kali ini, penyakit itu menyebar dari hati Su Fang ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya tanpa sadar begelombang dan gemetar seiring dengan kekuatan yang menyebar ini. Pemandangan ini seperti permukaan danau. Sebuah batu besar tiba-tiba jatuh ke tengah danau kecil, lalu air danau melonjak ke segala arah. Kekuatan kesengsaraannya juga sama. Itu melonjak menuju kepala, tangan, kaki, meridian, dan tulang Su Fang. Su Fang memandang ke langit dengan lelah. Segalanya tampak merah. Berderak. Tiba-tiba, sebagian kekuatan kesengsaraan petir keluar ke langit dan menghilang dari tubuhnya. Bisa, bisa bertahan. Su Fang akhirnya bisa santai. Dia tidak perlu mengertakan gigi dan menahannya lagi. Tubuhnya tidak merasakan sakit atau berat apapun. Seolah-olah dia sedang mengambang di lembah. Dia ingin bergerak, tapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Dia hanya bisa bernapas dan berkedip. Namun tak lama kemudian, dia merasakan darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Berat badannya berangsur-angsur bertambah. Dia akhirnya bisa duduk. Dia melihat rumput di sekitarnya telah terguncang hingga menjadi kawas setinggi satu kaki karena kekuatan bencana. Dia kemudian melihat tangan dan kakinya. Dia sebenarnya tidak bisa melihat kapalan atau bekas luka yang tertinggal akibat kultivasi. Dia semerah bayi yang baru lahir. Bahkan rambutnya memancarkan cahaya spiritual. Namun, tiga bekas luka di tangan kirinya masih tercetak jelas di sana. Ketiga bekas luka itu menyebabkan Su Fang memperlihatkan senyuman puas dan gembira. Kakek, akhirnya aku berhasil. Tiga tahun. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, tubuh fisikku telah mencapai lingkaran besar kesempurnaan. Terlebih lagi, semua meridianku telah kembali normal. Aku bisa menjadi seorang kultivator dan memenuhi tujuan akhir ibuku. Berharap dan menemukan ayahku. Tiga bekas luka itu mewakili kemauannya, sumpahnya, dan keberaniannya. Melihat ke langit, dia tiba-tiba merasa bahwa dunia ini begitu besar dan dalam. Tubuhku masih belum kuat, dan aku merasa sedikit pusing. Aku perlu istirahat yang baik. Sepertinya masih perlu waktu untuk memulihkan tubuhnya setelah dibaptis. Menurut teknik budidaya terakhir dari garis darah seratus lubang, setelah pembaptisan berakhir, akan membutuhkan waktu yang sangat lama bagi tubuhnya untuk pulih secara perlahan. Saya harus kembali ke gubuk kayu. Kalau tidak, jika binatang buas menyerangku, aku hanya bisa mati. Dengan susah payah, dia merangkak menuju gudang kayu di kejauhan. Hanya setelah setengah dupa, dia memasuki gudang kayu. Dia bahkan menggunakan bingkai kayu untuk memblokir pintu masuk. Baru setelah itu, dia rileks dan berbaring. Di sampingnya ada pedang berharga. Jika memang ada serangan dari binatang buas, dia juga bisa melawan. Saat ini, di puncak gunung tertinggi di luar lembah, seorang pria berpakaian hitam menutupi kepalanya dengan kain hitam. Hanya sepasang mata yang dalam yang bisa dilihat. Setelah melalui kesengsaraan ini, kamu juga telah belajar menjadi kuat. Muridku yang baik, aku akan menunggumu di puncak dunia yang luas. Yang Yizen menatap ke lembah. Ternyata dia tidak pergi. Sebaliknya, dia bersembunyi dan menemani Sufang ke langkah terakhir, menyaksikan Sufang menjadi artis bela diri alam kesempurnaan hebat. Setelah tinggal lebih lama, dia berbalik dan pergi. Kali ini, dia meninggalkan gunung perpelki sepenuhnya. Beberapa hari dan malam berlalu. Di dalam gudang kayu, Sufang perlahan membuka matanya dan buru-buru duduk. Aku masih tidak bisa bertahan. Aku tidak tahu berapa lama aku tidur. Rasanya paling tidak beberapa hari. Ternyata setelah kembali ke gudang kayu, perlahan dia tertidur. Meski tak mau tidur, pada akhirnya ia tak bisa menahan rasa lelahnya. Ketika dia merasakan tubuhnya lagi, dia memiliki segala macam indera. Mencicit. Tiba-tiba dia mendengar suara yang sangat aneh. Dia baru saja bangun dan segera mengambil pedang berharganya dan melihat sekeliling gudang kayu. Mungkinkah ada binatang buas? Dia tidak menemukan satupun binatang buas, tapi dia masih bisa mendengar suara aneh itu. Ketika dia mendengarkan dengan seksama, dia menemukan bahwa suara itu datang dari bawah tanah, menyebabkan dia mengerutkan kening. Mendengar sarang semut. Melihat melalui air, melihat batu. Dia memikirkan apa yang dikatakan Yang Yisen. Dia mengatakan bahwa mereka yang telah mencapai alam kesempurnaan agung dalam tubuh fisik era kuno akan memiliki pendengaran yang tidak normal. Mereka bisa mendengar suara semut yang bersembunyi di bawah tanah. Mungkinkah? Perubahan. Tampaknya ini adalah perubahan mengejutkan yang dibawa oleh seniman bela diri alam kesempurnaan agung. Dia segera keluar dari gudang kayu dan mendengar lebih banyak suara lagi. Bas-bas-bas-bas. Serangkaian suara aneh terdengar satu demi satu. Dia tertarik dengan suara aneh ini dari antara suara-suara lain yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat ke arah sumber suara dan melihat jaring laba-laba di antara dua pohon besar di kejauhan. Jaring laba-laba terus bergetar. Di tengahnya, seekor laba-laba hitam besar sedang berhadapan dengan kupu-kupu yang terjerat. Semakin kupu-kupu meronta, semakin erat pula laba-laba itu. Dalam waktu singkat, laba-laba itu merenggut nyawanya. Pendengarannya telah mengalami perubahan besar, dan penglihatannya juga mampu melihat dengan jelas benda-benda yang berjarak seratus meter. Sungguh menakjubkan. Pada saat ini, dia tidak hanya merasa telah berubah, tetapi dunia juga sepertinya menjadi asing. Aku sangat lapar. Tanpa pil pelonggaran meridian milik guru, aku hanya bisa menemukan sesuatu untuk memuaskan rasa laparku. Ayo makan dulu sebelum berkultivasi. Setelah mendengarkan dengan seksama, dia berlari menuju sisi kanan hutan. Hanya dalam tiga langkah, dia sudah menempuh jarak lebih dari 30 meter. Sua-sua. Beberapa napas kemudian, dia kembali ke tempat terbuka dan membawa kembali dua burung pegar. Dia mulai memetik dan membersihkannya. Setelah beberapa saat, burung pegar itu matang. Dia sudah lama tidak makan. Meski tanpa bumbu, namun tetap empuk dan enak. Rasanya seperti dia belum makan apapun sepanjang hidupnya. Ada tulang ayam di mana-mana. Akhirnya merasa nyaman, dia merentangkan tangannya. Suara berderit datang dari tulangnya. Saya tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan saya sekarang, tetapi saya masih perlu berkultivasi untuk sementara waktu. Saya baru saja mencapai alam kesempurnaan agung. Tubuh fisik saya terasa lemah. Sejak saya mencapai alam kesempurnaan agung dan berhasil mengubah nasib saya, meridian saya juga nyaman. Saya bisa mulai berkultivasi di alam pemakan Ki. Saya bisa memadatkan Ki dan mendapatkan spirit Ki. Setelah berpikir sejenak, dia duduk bersila di tanah. Budidaya alam pemakan Ki muncul di benaknya. Transformasi pertama hingga ketiga dari alam pemakan Ki adalah tahap awal. Transformasi keempat hingga keenam merupakan tahap tengah. Transformasi ketujuh hingga kesembilan adalah tahap selanjutnya. Sepuluh transformasi terakhir adalah alam kesempurnaan agung. Hanya ketika seseorang mencapai tahap tengah dari alam pemakan Ki, mereka dapat mulai memadatkan Ki. Dengan kata lain, mereka dapat mengendalikan Ki batin di tubuh mereka melalui sutra hati. Hanya ketika seseorang mencapai transformasi ketujuh ke atas, mereka dapat mulai menyerap spirit Ki misterius di alam. Mengondensasi Ki, mengubah Ki, masih banyak proses. Untungnya, tubuh fisik saya telah mencapai alam kesempurnaan agung dan saya memiliki kekuatan batin di tubuh saya. Saya dapat langsung menyerap spirit Ki alami. Begitu memasuki tubuh saya, itu akan terjadi. Menyatu dengan kekuatan batin di tubuhku dan mengubahnya menjadi spirit Ki murni. Budidaya perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Meskipun alam pemakan Ki adalah kultivasi dasar, Sufang masih harus melalui proses ini. Saat itu, dia tidak bisa mengembangkan kekuatan batin, tapi sekarang, itu tidak menjadi masalah. Seluruh kota Tianzong sedang mengembangkan teknik pemakan Ki. Ini adalah teknik kondensasi Ki dasar yang diketahui setiap keluarga. Tampaknya diturunkan dari provinsi Tianmen. Setelah duduk bersila, dia mulai mengendalikan kekuatan batin untuk memasuki dan Tiannya. Tidak ada lagi kotoran di tubuhnya dan dia bisa langsung menyerap spirit Ki. Pemakan gelombang. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menutup matanya. Dia menarik napas tiga kali. Setiap tiga napas, dia dengan lembut membuka mulutnya dan memanggil kata pemakan untuk menyerap spirit Ki alami ke dalam tubuhnya. Begitu memasuki tubuhnya, kotoran itu menyatu dengan kekuatan batin. Spirit Ki yang tersisa memasuki meridiannya dan mulai menyatu dengan kekuatan batin. Lambat laun, kekuatan batin dalam tubuh Sufang bukan lagi sekadar energi fisik. Pada saat ini, ia menyatu dengan spirit Ki. Kekuatan batin mulai mengalami perubahan halus. Itu lebih agung dan dapat diubah daripada kekuatan batinnya sendiri. Untungnya, dia tidak asing dengan budidaya alam pemakan Ki. Dia ingat setiap langkah budidaya. Manfaatnya adalah teknik kondensasi Ki miliknya mulai berubah. Dia baru saja mulai menyerap spirit Ki. Sekarang, spirit Ki terus memasuki tubuhnya. Semua kekuatan batin di tubuhnya mulai menyatu dengan spirit Ki, membentuk spirit Ki. Suara mendesing. Sufang mengerutkan kening dan segera melihat ke lengan kanannya. Lapisan kulit dipenuhi dengan cahaya ungu samar. Kemudian, dia dengan jelas merasakan spirit Ki di dantiannya. Sebagian darinya mengambil inisiatif untuk bergegas ke lengan kanannya. Awalnya, dia tidak menganggapnya aneh. Namun, aneh bahwa spirit Ki tidak berada di bawah kendalinya dan bergegas ke lengan kanannya. Mungkinkah spirit Ki juga memiliki mata? Sesuatu yang lebih aneh terjadi. Spirit Ki melewati meridian dan ototnya ke lengan kecilnya. Semua meridian di lengannya menunjukkan cahaya ungu samar. Kemudian, spirit Ki yang mengalir ke lengannya tidak pergi. Dia dengan cepat mengendalikannya. Bagaimanapun, dantian adalah fondasi seorang kultifator. Energi itulah yang membawa segalanya. Setelah spirit Ki dikendalikan, ia tidak lagi mengalir ke lengan kanannya. Namun, ketika dia mulai menyerap spirit Ki lagi, sebagian dari spirit Ki di tubuhnya secara alami mengalir ke lengan kanannya. Setelah menatap beberapa saat, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mungkinkah cahaya ungu menyebabkan masalah? Cahaya ungu. Saat itu, karena cahaya ungu mengalir ke lengan kanannya, tubuhnya yang terluka parah memulihkan energinya. Dia bisa mulai mengolah dan kemudian mengolah garis darah seratus lubang menuju kesempurnaan agung. Oleh karena itu, cahaya ungu sungguh menakjubkan. Saat itu, Yang Yizen tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Mungkin itu adalah pemahamannya. Dia hanya mengatakan bahwa ini adalah pertemuan kebetulan Su Fang dan dia akan memecahkan sendiri misteri itu di masa depan. Namun, sekarang lengan kanannya mengambil inisiatif untuk menyerap spirit Ki, sebuah masalah muncul. Tubuh manusia awalnya memiliki dunia energi di Dantian. Ketika lengan kanan mengambil inisiatif untuk menyerap spirit Ki, itu menciptakan dunia energi kedua di tubuh Su Fang. Itu satu lebih banyak dari orang biasa. Apakah itu baik atau buruk? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan perubahan takdir? Tidak peduli apa, aku tidak bisa berhenti berkultivasi hanya untuk menghentikan spirit Ki mengalir ke lengan kananku. Aku akan mengikuti arus saja. Inilah kehendak surga yang membuatku secara tidak sengaja menyatu dengan cahaya ungu. Dia kemudian merasakan Dantiannya. Meskipun dia tidak dapat melihat situasi di Dantiannya, karena tubuhnya telah mencapai kesempurnaan agung, dia dapat dengan mudah mengendalikannya. Oleh karena itu, dia menggunakan tubuhnya untuk merasakan Dantiannya. Selain kendalinya atas spirit Ki, dia terkejut menemukan bahwa ada semakin banyak spirit Ki dalam cadangan energinya. Selama proses ini, dia juga harus mengubah spirit Ki. Mengubah spirit Ki juga menyempurnakan spirit Ki. Ini berevolusi dari peradaban budidaya kuno. Setelah menyempurnakan spirit Ki, spirit Ki di Dantiannya adalah spirit Ki yang asli. Di masa depan, itu juga akan berubah menjadi spirit Ki. Lebih dari dua bulan telah berlalu. Saya harus kembali ke makam leluhur untuk menemui paman. Saya harus mencoba kembali ke kota Tianzong sesegera mungkin. Dengan cara ini, saya juga harus pergi ke provinsi Tianmen. Ayah, saya akan datang kesegera ke sisimu dan membawamu kembali sehingga kamu tidak akan pernah bisa terpisah dari ibu. Beberapa hari berlalu, Su Fang meninggalkan lembah. Budidaya pahitnya di pegunungan akhirnya berakhir. 24. Kuil makam. Kembalinya Su Fang tentu saja membuat keluarga subahagia. Dia pertama kali memberikan penghormatan kepada kerabatnya, terutama kakeknya. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, dia telah memenuhi janjinya. Sayangnya kakeknya tidak bisa menyaksikan pemandangan ini seumur hidupnya. Karena Fangir kembali, kami akan menyerang klan Wu malam ini dan secara resmi kembali ke kota Tianzong. Senja tiba. Langit pertengahan musim panas sangat sepi. Api unggun menyala di depan kuil makam. Semua anggota keluarga Su mengepung api unggun dengan Su Teng sebagai pusatnya. Setelah mengalami musibah ini, sebagian besar tetua di keluarga Su telah meninggal dunia. Sekarang, hanya generasi parubaya yang bisa menghidupi keluarga Su. Su Junyan berkata, malam ini, hanya kita yang akan memasuki kota Tianzong. Kalian semua akan tinggal di sini dan menunggu kabar. Klan Wu masih memiliki banyak ahli. Kita tidak boleh gegabuh. Periksa senjatamu. Kami akan berangkat setengah jam lagi. Su Teng segera berdiri, dan yang lainnya mengikuti. Para wanita dan anak-anak kembali ke kuil makam untuk beristirahat. Su Fang, Su Yi, Su Xiaolong, dan 20 pemuda lainnya berkumpul di hutan. Ketika Su Teng dan Su Junyan memimpin lebih dari 40 ahli ke dalam hutan, semua orang bergegas menuruni gunung di bawah sinar bulan. Dua jam kemudian, anggota keluarga Su tidak hanya berhasil membuka gerbang kota, tetapi mereka juga memasuki kota secara diam-diam. Karena saat itu tengah musim panas, setiap jalan dipenuhi masyarakat jelata yang sedang bersantai bersama keluarganya. Setelah anggota keluarga Su masuk, mereka menyebar dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang dan bergegas menuju wilayah klan Wu. Beberapa jalan dari keluarga Su adalah wilayah klan Wu. Klan Wu tidak memiliki pijakan di kota Tianzong selama keluarga Su. Namun, karena banyak bibit yang masuk ke provinsi Tianmen untuk dibudidayakan dalam beberapa dekade terakhir, banyak seniman bela diri yang lahir. Terutama ahli yang kuat seperti Wu Das Hang, mereka dianggap sebagai klan kelas 2 di kota Tianzong. Mungkin karena klan Wu telah berkonflik dengan keluarga Su dan klan Li selama 2 tahun terakhir, jalanan di sekitar klan Wu tidak seramai tempat lain. Semuanya, berpencarlah. Aku secara pribadi akan menemui Lu Ming Kiong. Kalian semua akan berusaha sekuat tenaga untuk memasuki kediaman para manajer klan Wu. Selain membunuh mereka yang seharusnya dibunuh, cobalah untuk tidak menyakiti para pelayan, wanita, dan anak-anak. Puluhan orang berkumpul di jalan pada waktu yang bersamaan. Su Teng memberikan beberapa instruksi, dan setiap orang dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok memiliki sekitar 10 orang, dan mereka bergegas menuju kediaman klan Wu. Paman, serahkan Wu Yong Yuan padaku. Saat ini, di depan sebuah rumah megah. Lebih dari 10 orang memblokir pintu masuk utama. Dengan lambayan tangan Su Teng, dua orang dalam satu tim segera melompat ke tembok kota. Su Fang segera berjalan menuju gerbang keluarga Wu. Setelah Su Teng mengangguk, Su Fang memukul pintu besi yang berat itu dengan telapak tangannya. Kedua pintu itu beratnya lebih dari seribu jin, tetapi di bawah kekuatan telapak tangan Su Fang, tidak hanya dirobohkan, tetapi juga hancur berkeping-keping. Dentang-dentang. Suara pecahan logam bergema di seluruh halaman keluarga Wu yang tenang. Seseorang sedang menyerang. Keributan itu terlalu hebat. Tiba-tiba, dari kedua sisi koridor dan koridor di depan halaman, para pelayan berpakaian hitam bergegas keluar. Mereka dipersenjatai dengan busur dan busur panah. Mereka berkumpul di halaman dan memblokir Su Teng, Su Fang, dan yang lainnya. Jika lusinan anak buah keluarga Su menggunakan busur panah mereka, anak buah keluarga Su akan tertusuk ribuan anak panah dalam sekejap. Pemimpin klan, itu sisa-sisa keluarga Su. Kebuntuan itu berlangsung beberapa saat. Keluarga Su tidak bergerak, dan keluarga Wu juga tidak bergerak. Sebuah jalan terbuka di depan halaman. Seorang pria parubaya dengan janggut naga dan dada membusung muncul di halaman bersama beberapa ahli dengan aura berbeda. Ini adalah pemimpin klan keluarga Wu, Wu Yong Yuan. Wu Yong Yuan, kita bertemu lagi. Dua tahun lalu, kamu menyergap keluarga Su Ku dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Bahkan orang tua dan anak-anak pun tidak selamat. Hampir seribu nyawa melayang di tanganmu dan Wu Das Hang. Hari ini, aku di sini untuk membalas dendam. Raungan marah Su Teng mengguncang para pelayan keluarga Wu di halaman, menyebabkan mereka menutup telinga dengan tangan. Setelah meminum pil abadi, lukanya tidak hanya sembuh, tetapi kekuatannya juga meningkat. Su Teng telah mencapai puncak alam pemakan Ki, jadi auranya secara alami bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Wu Yong Yuan juga kaget. Kamu benar-benar memulihkan kekuatanmu. Jika bukan itu masalahnya, mengapa aku datang mencarimu di tengah malam untuk membalas dendam. Keluarga Wu, dengarkan, jika kamu menyerah melawan sekarang, aku tidak akan membalas dendam padamu. Jika kamu jika kamu menolaknya, maka tempat ini akan berubah menjadi sungai darah. Su Teng yang pernah mengalami badai besar dan kemerosotan keluarganya tentu saja memiliki aura seorang penguasa. Wu Yong Yuan mengerutkan kening, jangan dengarkan omong kosongnya. Jika kita menyerah, kita semua akan menjadi tahanan keluarga Su. Apakah kamu bersedia menjadi budak seumur hidupmu? Su Fang tiba-tiba maju selangkah. Paman, biarkan fanger mengalahkan orang jahat yang tangannya berlumuran darah keluarga suku. Dialah Su Fang yang membunuh, membunuh kepala instruktur. Keluarga Wu segera mundur tiga langkah karena ketakutan. Baiklah, kalahkan Wu Yong Yuan itu. Sisanya bisa hidup. Su Teng dengan senang hati menyetujuinya. Wu Yong Yuan. Seperti binatang buas yang marah, Su Fang segera berjalan menuju Wu Yong Yuan tanpa takut ada anak panah. Kamu hanya bocah nakal yang masih basah kuyuk. Bagaimana kamu bisa membalikan langit dan menembakkan panah? Wu Yong Yuan bukanlah seseorang yang mudah takut hanya dengan beberapa kata. Namun, dia tidak takut. Para pelayan itu sangat menakutkan. Dengan satu perintah, tidak ada yang berani bergerak. Sampah. Lima pria di belakang Wu Yong Yuan tiba-tiba maju beberapa langkah. Mereka mengeluarkan busurnya dan segera membidik Su Fang. Tanpa ragu, mereka menembakkan anak panah dengan niat membunuh. Siu-siu. Lima anak panah terbang menuju Su Fang seperti meteor hitam. Pada saat ini, Su Teng dan ahli keluarga Su berkeringat untuknya, tetapi Su Fang tidak memiliki niat untuk menghindar, juga tidak terlihat seperti akan menyerang. Dia hanya berdiri di sana, dengan dingin melihat lima anak panah yang mengenai tubuhnya. Sampai jumpa. Kemudian, sebuah pemandangan yang sulit dipercaya terjadi. Kelima anak panah itu mengenai dada Su Fang secara bersamaan tanpa kesalahan apapun. Anak panahnya seperti kayu dan rumput kering. Bukan saja tidak menembus dada Su Fang, bahkan tidak meninggalkan bekas di kulitnya. Tubuhnya tidak terbuat dari daging dan darah. Dia memblokir anak panah itu. Ini adalah badan baja. Monster, monster. Anggota keluarga Wu sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak bisa memegang busur dengan benar. Kesempurnaan Agung? Mungkinkah itu kesempurnaan Agung? Saat ini, belasan orang bergegas masuk dari pintu depan. Itu adalah Su Junyan. Sepertinya dia kembali dengan kemenangan. Ketika dia melihat Su Fang memblokir anak panah dengan tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Su Teng bahkan lebih terkejut dari anggota keluarga Wu. Apakah kesempurnaan Agung itu? Su Junyan menghela nafas. Dulu di aula bela diri, ketika saya sedang berbicara dengan Fang Er, saya secara tidak sengaja menyebutkan legenda budidaya tubuh fisik kuno. Niat saya adalah untuk memberikan harapan kepada Fang Er. Siapa yang mengira bahwa Fang Er akan berhasil? Su Fang sedikit mengangguk. Paman, Fang Er memang telah berkultivasi di gunung Kiungu selama dua tahun terakhir dan mencapai kesempurnaan Agung dari tubuh fisik kuno. Sekarang, seniman bela diri alam pemakan gimana pun bukanlah ancaman bagiku. Selain itu, Fang Er juga telah melakukan hal yang sama. Memperbaiki semua meridian yang tersumbat dan cacat di tubuh saya. Saya sudah bisa berkultivasi secara internal. Adikku yang baik, jika rohmu ada di surga, kamu seharusnya mendengarnya juga. Air mata mulai jatuh dari mata Su Teng. Su Junyan mengayunkan pedangnya yang berlumuran darah. Anggota keluarga Wu, setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Pengurus keluarga Wu-mu semuanya terbunuh, tapi sisanya selamat. Keluarga ku subukan keluarga Wu-mu. Kami tidak akan memberikan kelonggaran apapun dan akan membunuh semua orang. Selama kamu tidak melawan, kami tidak akan mempersulitmu. Jangan biarkan mereka menyesatkan kita. Bunuh bajingan kecil ini. Saat itu, aku tidak bisa membunuh Su Yaotian berkali-kali. Kali ini, aku akan membunuh putranya. Wu Yong Yuan sekali lagi memberi perintah mendesing, suara mendesing. Kelima ahli itu adalah lima anjing Wu Yong Yuan. Ketika mereka mendengar perintah untuk membunuh, mereka segera membuang busur mereka dan mengeluarkan pedang mereka. Mereka melompat atau menyerang Su Fang. Su Fang sedikit mengernyit. Aku memberimu jalan keluar, tapi kamu tidak mengambilnya. Kamu hanya harus mengirim dirimu sendiri ke kematian. Lalu apa gunanya membuang-buang nafas? Aku akan mengirimmu pergi. Pedang kelima ahli itu baru saja akan menebas Su Fang sampai mati. Su Fang tiba-tiba meninju. Tinjunya berisi aura dengan mata telanjang. Aura itu seperti banjir yang mengikuti tinjunya di udara. Kresek, kresek. Lima orang di depannya langsung didorong mundur oleh cahaya tinju sejauh tiga meter. Dengan keras, mereka berlima terjatuh ke tanah. Masing-masing dari mereka tidak lagi memiliki sedikitpun jejak kehidupan. Mereka tergeletak di tanah seperti babi mati. Menembak. Wu Yong Yuan sangat ketakutan. Dia belum pernah melihat orang yang begitu gagah berani. Para ahli keluarga Wu gemetar ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan mengompol. Tidak diketahui apakah itu karena mereka terlalu ketakutan atau karena alasan lain, tapi mereka tetap menembakkan anak panah. Para pemanah di sekitar Wu Yong Yuan bertekad untuk mengubah Su Fang menjadi sarang lebah. Mereka terus-menerus menembakkan anak panah. Su Fang dengan marah berjalan menuju Wu Yong Yuan, mengabaikan hujan anak panah. Anak panah itu mengenai bagian tubuh yang berbeda, namun hasilnya sama. Mereka tidak melukainya sama sekali. Sebaliknya, mereka hancur. Tiba-tiba, para penjaga yang menembakkan anak panah begitu ketakutan hingga mereka semua melarikan diri. Kelilingi dan bunuh orang ini. Bunuh jalan keluarmu. Hanya selusin ahli yang tersisa di sisi Wu Yong Yuan. Mereka segera menyerang Su Fang. Su Fang melihat anak panah yang patah di tanah dan tiba-tiba menyapu kaki kanannya. Dengan keras, puluhan anak panah patah ditembakkan ke arah penjaga. Pada akhirnya, tidak ada satupun yang selamat. Tubuh mereka dipenuhi anak panah patah. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Su Fang tiba-tiba melompat menjauh. Wu Yong Yuan memilih untuk melarikan diri menuju halaman dalam. Kamu tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Kejar. Su Teng berteriak dan mengejar Su Junyan. Bang. Namun siapa sangka saat mereka berdua mencapai tengah halaman, Su Fang tiba-tiba terlempar di udara sebelum meluncur ke tanah. Lalu, tanda berdarah muncul di telapak tangan kanannya. Kau mendekati kematian, bajingan kecil. Ayahmu kehilangan pedang bulan jatuh, tapi keluarga Wu masih memiliki armor duri abadi. Kamu tidak bisa membunuhku. Wu Yong Yuan benar-benar kembali dan keluar dari halaman dalam secara terbuka. Ternyata dia memakai rompi hitam. Ada banyak duri kecil di rompi ini. Mereka tidak dalam, tapi padat. Armor duri abadi ini adalah armor duri abadi keluarga Wu. Itu adalah harta ajaib yang hanya bisa digunakan oleh para petani. Tidak ada senjata biasa yang bisa menandinginya. Hanya harta keluarga-keluarga Su, pedang bulan jatuh. Su Junyan juga kaget. Ini adalah armor duri abadi. Itu memang armor duri abadi keluarga Wu. Harta ini adalah harta sihir pertahanan, jadi jarang terlihat. Hanya kepala keluarga dari setiap generasi yang bisa menyatu dengannya. Su Teng memandang Su Fang. Fang Er, kamu baik-baik saja. Su Fang menggelengkan kepalanya. Aku baru saja terguncang. Jangan khawatir semuanya. Dia seperti kura-kura bercangkang. Kepala, tangan, dan kakinya adalah titik lemahnya. Selain itu, dia tidak bisa mengecil seperti kura-kura. Dasar bajingan kecil, Wu Yong Yuan mendengar bahwa kepala keluarga disebut kura-kura. Bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya? Kamu mendekati kematian. Wu Yong Yuan mengambil pedang yang fleksibel. Dia punya terlalu banyak trik. Terlihat bahwa dia memang seseorang yang memiliki banyak trik untuk menjadi kepala keluarga. Suara mendesing. Wu Yong Yuan mengambil inisiatif menyerang. Karena dia memiliki immortal tone armor, dia tidak takut dengan serangan langsung Su Fang. Oleh karena itu, dia mengayunkan pedangnya yang fleksibel dan menjalinnya. Hati-hati. Su Teng dan Su Junyan masih mengkhawatirkan Su Fang. 25. Bagaimanapun, salah satu dari mereka adalah seorang kultifator di Provinsi Tianmen. Yang lainnya adalah remaja berusia 16 tahun. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Su Fang. Menghadapi serangan Su Junyan, dia menghindar ke kanan dan muncul di depan koridor beberapa meter jauhnya. Kecepatan kecil ini. Mungkinkah dia benar-benar memiliki tubuh fisik kuno yang sempurna? Wu Yong Yuan bersumpah dia harus membunuh Su Fang. Dia memiliki harta ajaib dan serangan cepat. Bagaimana mungkin dia tidak berurusan dengan seorang anak kecil? Siapa sangka dia tidak akan menerkam apapun? Saat saya mengobrol dengan guru, dia menyebutkan harta karun ajaib. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang harta karun ajaib, ini adalah harta ajaib yang hanya bisa digunakan oleh para kultifator. Wu Yong Yuan hanya berada di alam pemakan ki dan belum mengumpulkan semangat kekuatan. Bagaimana dia bisa mengaktifkan kekuatan immortal tone armor? Dia hanya bisa memakainya seperti rompi. Melihat telapak tangan kanannya, Su Fang merasakan kekuatan harta ajaib untuk pertama kalinya. Terlebih lagi, ketika dia melihat immortal tone armor, dia mulai membuat rencana di dalam hatinya. Saya ingin pergi ke prefektur Sky Gate dan menjelajahi Sky Gate. Jika saya bisa mendapatkan immortal tone armor ini, bukankah saya akan memiliki kartu truth line untuk dijadikan sandaran? Aku akan membunuhmu dulu. Saat ini, Wu Yong Yuan tidak bisa menghadapi Su Fang untuk saat ini, jadi dia menyerang Su Teng dan Su Junyan. Chi! Dia baru saja menggerakkan satu kakinya ke depan ketika cahaya pedang melintas di lengan kirinya. Dalam sepersekian detik, darah berceceran di mana-mana. Lengan kiri Wu Yong Yuan dipisahkan dari tubuhnya oleh pedang tajam Su Fang, dan jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Ah! Seluruh Su Residence bergema dengan jeritan menyakitkan Wu Yong Yuan. Keringat dingin Su Teng dan Su Junyan menghilang. Pertama-tama mereka menganggup pada Su Fang dan kemudian melambai pada keluarga Su. Pemanah, besiaplah, tembak kaki, kepala, dan lengannya. Desir, 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 lebih dari 20 orang menyiapkan busur mereka. Mereka memanfaatkan momen paling menyakitkan Wu Yong Yuan untuk membunuhnya. Dentang. Beberapa anak panah mengenai Immortal Tone Armor dan hancur. Beberapa anak panah mengenai Wu Yong Yuan, tapi dia menerkam Su Teng dengan gila-gilaan, seolah dia tahu waktunya sudah habis. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menyakiti pamanku? Su Fang tiba-tiba menjabat tangan kanannya, dan cahaya putih menerobos udara, melewati leher Wu Yong Yuan dalam sekejap mata. Tubuh Wu Yong Yuan bergetar saat darah mengalir keluar dari tenggorokannya. Dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, tetapi sebagai seniman bela diri pemakan Qi, tubuhnya harus penuh dengan roh Qi. Seluruh tubuhnya meledak dengan 10 lapisan gelombang Qi. Ini disebut berhati-hati. Melihat hal ini, Su Teng dan Su Junyan sepertinya tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Keduanya melepaskan 10 lapisan gelombang Qi, melepaskan orang mereka dan menekan para ahli keluarga Su di sekitarnya. Peng. Orang-orang keluarga Su jatuh ke tanah bersama-sama, dilindungi oleh 10 kali lipat gelombang udara yang dilepaskan oleh dua tuan. Ledakan. Pada saat yang sama, tubuh fisik Wu Yong Yuan mengambil langkah terakhir. Dengan kecepatan kilat, ledakan mengejutkan muncul dari perut bagian bawahnya. Aura berdarah menyapu ke segala arah, menyebabkan udara di halaman berputar menjadi lingkaran gelombang udara. Aura berdarah itu membawa sejumlah besar pecahan yang melesat ke segala arah. Beberapa darah dan daging bahkan menghancurkan pilar batu di koridor. Wu Yong Yuan, orang yang masih hidup, telah menghilang. Di sekitar ledakan, retakan lebar muncul di tanah. Hal ini disebabkan oleh kekuatan ledakan. Jika seseorang berada dalam jangkauan ledakan, mereka akan hancur berkeping-keping. Armor Duri Abadi. Beberapa meter jauhnya, Su Fang meraih Immortal Tone Armor yang terbang ke arahnya saat kabut darah meledak. Su Teng, Su Junyan, dan yang lainnya perlahan melihat ke belakang mereka, merasakan ledakan ketakutan. Mereka kemudian berdiri. Iya. Su Fang meraih Immortal Tone Armor dengan tangan kanannya. Dia merasa harta ajaib ini telah menyerap darahnya. Jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa tetes saja. Saya tidak sengaja bergabung dengan harta karun ini. Su Fang mengukur Immortal Tone Armor dengan kejutan yang menyenangkan. Kelihatannya seperti besi, tapi seringan bulu. Bawa orang-orang keluarga Wu ke halaman. Kita tidak bisa melepaskan para Al Gojo yang membunuh keluarga ku. Sedangkan kalian semua, cepat kembali ke wilayah keluarga Su dan beritahu semua orang bahwa mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Su akan mengambil alih. Kendali keluarga Wu dan keluarga Su. Su Teng mulai merencanakan langkah selanjutnya. Segera, sejumlah besar anggota keluarga Wu dibawa ke halaman. Orang-orang ini sudah sangat ketakutan. Saat hari hampir fajar, halaman dipenuhi anggota keluarga Wu. Tidak banyak penjaga di sekitar, hanya Su Yi, Su Xiaolong, dan belasan pemuda lainnya. Buka ruang harta karun keluarga Wu. Saat ini, di halaman dalam kediaman. Di halaman terlarang, di luar istana batu, Su Teng dan Su Fang membawa beberapa ahli keluarga Su untuk menginterogasi dua penjaga. Ini, ruang harta karun ini hanya bisa dibuka oleh kepala keluarga. Lihat pintu dan kuncinya, semuanya terbuat dari besi dingin. Penjaga itu menjelaskan dengan jujur. Besi dingin. Su Teng mengerutkan kening. Ini tidaklah mudah. Dia memandang Su Fang. Keluarga Wu mengambil keluarga Su saya. Sebagian besar harta keluarga Su saya disimpan di sini. Jika kami ingin menetap di kota Tianzong, kami memerlukan dukungan finansial. Paman, biarkan aku yang melakukannya. Su Fang tiba-tiba mengeluarkan belati putih. Ini adalah belati yang memberikan serangan fatal pada Wu Yong Yuan. Besi dingin adalah bahan terkuat. Untuk menghadapi besi dingin, seseorang harus menggunakan harta ajaib. Apalagi istana batu ini terbuat dari batu-batu besar lapis demi lapis. Bahkan jika Su Fang menggunakan kekuatan fisiknya, dia tidak akan dapat membukanya dengan mudah, kecuali dia memiliki kekuatan spiritual. Semua orang mundur. Su Fang meraih belati dan melihat kunci hitam itu. Dia mengedarkan kekuatan spiritualnya dan dalam sekejap, dia menebaskan belati ke kuncinya. Terdengar suara retakan saat kuncinya rusak. Tapi sebelum Su Fang bisa berbahagia, belati di tangannya juga patah. Saya menggunakannya beberapa kali. Kali ini, akhirnya pecah karena besi dingin. Hatinya sakit. Belati ini sangat berguna baginya. Itu adalah serangan yang sangat kuat. Belum lagi seniman bela diri Kiiting Realem, dia percaya diri dalam menghadapi kultifator Realem Embryo daging dengan belati ini. Setidaknya itu adalah harta ajaibnya untuk menang secara mengejutkan. Harta karun apa ini? Sayang sekali rusak. Su Teng tidak punya waktu untuk berbahagia. Tampaknya dia telah menyebabkan Su Fang kehilangan harta karun yang bagus. Ini adalah pecahan harta karun ajaib yang saya peroleh dari Gunung Kiungu. Sangat tajam. Sayangnya, ini hanya sebuah pecahan. Saya hanya dapat menggunakannya beberapa kali. Jika rusak, maka rusak. Baik, lagi pula kamu punya immortal tone armor. Ayo masuk. Su Teng menghiburnya. Dia menyuruh para ahli keluarga Su berjaga di luar. Dia membuka pintu besi yang dingin dan segera melihat aulah yang mempesona. Meski tidak terlalu besar, ada banyak peti di dalamnya. Setelah memasuki perbendaharaan, mereka langsung dibutakan oleh cahaya beberapa permata. Air mata Su Teng mengalir di wajahnya. Dengan begitu banyak harta karun, itu lebih dari cukup untuk membangun kembali keluarga Su. Berdengung. Su Fang hanya datang untuk melihat kegembiraannya. Dia tidak tertarik dengan harta karun ini. Dia juga datang untuk melindungi Su Teng. Dia khawatir akan ada jebakan di dalamnya. Namun saat dia melewati tikungan, tatapannya tertuju pada peti biasa. Tangan kanannya sedikit berayun ke arah dada. Mungkinkah? Tangan kanannya hanya bereaksi terhadap harta ajaib. Mungkinkah? Membuka peti itu, dia langsung melihat beberapa kalung emas dan beberapa aksesoris emas. Tapi semuanya terlihat rusak, itulah sebabnya mereka ditempatkan di peti yang sama. Dia membaliknya, dan tangan kanannya bereaksi lebih kuat. Di bagian bawah peti, dia melihat lebih dari selusin pecahan harta karun ajaib. Semuanya berbeda warna dan bentuk. Ada yang perunggu, ada yang emas, dan ada yang perak. Keluarga Wu telah berada di kota Tianzong selama bertahun-tahun. Tampaknya mereka secara tidak sengaja mengumpulkan beberapa pecahan harta karun ajaib. Su Fang dengan bersemangat mengeluarkan pecahan itu satu per satu. Su Teng berjalan mendekat dan dengan rasa ingin tahu bertanya, Fang Er, kenapa kamu begitu bahagia? Semuanya seharusnya merupakan pecahan harta karun ajaib. Fragmen ini tidak berguna bagi para pembudidaya. Saya ingin menggunakannya untuk penelitian. Su Fang tidak ingin Su Teng mengetahui niatnya. Kalau begitu kamu bisa mencari-cari. Ambil sebanyak yang kamu temukan. Paman akan memeriksa akta itu. Su Teng tidak peduli. Dia juga memperlakukan Su Fang seperti anaknya sendiri. Semua yang ada di sini adalah milik keluarga Su, dan juga milik Su Fang. Dia bisa mengambil apapun yang dia inginkan. Setelah Su Teng pergi, dia menyuruh orang menutup pintu besi yang dingin itu. 13 Fragmen Kali ini, dia tiba-tiba mendapatkan begitu banyak pecahan harta karun ajaib. Setelah mencari beberapa saat, dia tidak dapat menemukan apapun yang dapat digunakan untuk menyerang secara langsung. Dia berjalan lebih jauh ke dalam, memperlambat kecepatan, dan meletakkan lengannya di dekat setiap dada. Benar saja, dalam prosesnya, dia menemukan beberapa pecahan lagi. Kemudian dia membawa semua pecahan itu ke ujung perbendaharaan. Di sudut, dia meletakkan pecahan itu di lengan kanannya. Lengan kanannya segera mengeluarkan cahaya ungu samar, menyerap kekuatan pecahan harta karun ajaib seperti sebelumnya. Harta karun sihir yang rusak juga memiliki sisa kekuatan. Setelah lengan kananku menyerapnya, aku bertanya-tanya perubahan aneh apa yang akan terjadi. Dia menunggu dengan tenang. Saat lengan kanannya menyerap kekuatan pecahan harta karun ajaib, dia merasakan sebagian energi di tubuhnya secara otomatis mengalir ke lengan kanannya. Dia dapat dengan jelas merasakan lengan kanannya penuh kekuatan. Kekuatan ini bahkan melampaui kekuatan dantiannya. Terlebih lagi, lengan kanannya menyerap kekuatan pecahan harta karun ajaib dengan sangat cepat, beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia hanya meletakkan semua pecahan harta karun ajaib di dekat lengan kanannya dan mulai menyerapnya bersama-sama. Immortal Tone Armor juga bereaksi. Aku tidak bisa membiarkannya diserap oleh tangan kananku. Dia dengan penasaran meletakkan lengan kanannya di dekat tubuhnya. Pada akhirnya, dia merasa bahwa Immortal Tone Armor di bawah pakaiannya juga bergerak sedikit, seolah-olah akan diserap oleh lengan kanannya. Namun, dibandingkan dengan pecahan harta karun ajaib, Immortal Tone Armor hanya bereaksi sedikit. Setengah hari kemudian, retakan. Lebih dari selusin pecahan harta karun ajaib hancur pada saat bersamaan. Di saat yang sama, mereka membentuk aura yang menyapu sekeliling. Cek! Cek! Sufang hendak berdiri, tapi dia mendengar sesuatu di sebelah kirinya. Dia dengan santai menoleh dan melihat ada tiga lukisan di tengah dinding batu. Lukisan di tengah itu sebenarnya tergulung. Ketika dia melihat lebih dekat, bagian belakang lukisan itu kosong. Kompartemen tersembunyi. Sufang segera menghampiri lukisan itu dan memindahkannya ke samping. Dia segera melihat kompartemen tersembunyi berbentuk persegi panjang dengan kotak kayu panjang di dalamnya. Dia menurunkan kotak kayu itu dan bergumam dalam hatinya, mereka menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyembunyikannya. Sepertinya itu bukan harta karun biasa. Saat dia dengan hati-hati membuka kotak kayu itu, dia melihat sesuatu yang familiar. Matanya dipenuhi kejutan. Itu adalah ramuan pelonggaran meridian. Ramuan abadi. Tidak heran klan Wu menyembunyikannya dengan baik. Itu adalah ramuan abadi. Apa ini? Ada jimat di samping immortal elixir. Itu adalah jimat merah yang terbuat dari sejumlah besar pola api. Mungkinkah ini jimat pola yang guru sebutkan? Sama seperti tiga batu giyok yang dia tinggalkan untukku. Sufang merasa itu asing pada awalnya, tetapi dia segera menyadari bahwa itu adalah jimat pola. Pateren talismen adalah harta karun yang hanya bisa dipadatkan oleh para penggarap yang sangat kuat. Sayangnya, rana Sufang terlalu rendah, dan dia tidak tahu banyak tentang kultivasi. Jika yang Yizen ada di sini, dia akan bisa mengenalinya secara sekilas. Simpan dulu, aku tidak membutuhkannya sekarang, tapi aku bisa menggunakannya di masa depan. Sufang mengembalikan kotak kayu itu, meninggalkan dua harta karun itu. Karena bahkan Wu Yong Yuan tidak bisa menggunakan ramuan pelonggaran Meridian dan jimat pola merah, mereka juga tidak berguna bagi keluarga Su. Ketika dia pergi ke provinsi Tianmen di masa depan, hal-hal ini akan berguna. Sufang, semua klan di kota Tianzong telah mengirim utusan untuk memberi selamat kepada kami. Pemimpin klan ingin kamu pergi ke Aola. Suara Suyi datang dari luar perbendaharaan. Ini adalah masalah besar. Dia takut beberapa klan akan menimbulkan masalah. Dia harus membantu klan-nya melewati ini secepat mungkin, dan kemudian pergi ke provinsi Tianmen. 26. Di dalam halaman keluarga Wu, puluhan utusan dari keluarga kota Tianzong berkumpul untuk memberi selamat kepada Su Teng. Keluarga Su juga menunjukkan kekuatan mereka saat ini. Para ahli yang telah mencapai puncak alam Ki Iter dengan sengaja melepaskan aura mereka untuk memamerkan kekuatan mereka sebagai raja. Malam ini adalah malam paling membahagiakan bagi keluarga Su selama bertahun-tahun. Fanger, kamu akan meninggalkan kota Tianzong menuju provinsi Tianmen. Mereka berpesta hingga larut malam. Fajar akan segera tiba. Saat ini, Su Teng dan Su Junyan sedang mabuk di koridor halaman dalam keluarga Su. Ketika mereka mendengar bahwa Su Fang akan pergi ke prefektur gerbang surga, dan hari akan fajar, mereka berdua tercengang. Su Junyan berkata, Jika Anda mengandalkan diri sendiri untuk sampai ke provinsi Tianmen, setidaknya akan memakan waktu tiga bulan. Akan ada banyak bahaya di sepanjang jalan, terutama sungai Yusui. Itulah satu-satunya jalan menuju provinsi Tianmen. Setelah melintasi sungai Yusui, ada dunia lain. Ada banyak binatang iblis yang bahkan sulit dihadapi oleh para pembudidaya. Ada juga gua mimpi buruk. Begitu Anda sampai di sana, Anda akan berada di provinsi Tianmen. Sungai Yusui Gua mimpi buruk Dunia-dunia ini tidak diketahui manusia, tetapi Su Fang bukanlah orang asing bagi mereka. Dia telah mendengar para prajurit keluarga Su berbicara tentang dua tempat ini sejak dia masih muda. Sungai Yusui adalah tempat yang berbahaya. Ada piranha yang hidup di sungai. Manusia hanya bisa berenang untuk menyeberangi sungai, tetapi kebanyakan dari mereka menjadi makanan para piranha. Ada pun gua mimpi buruk. Itu adalah benteng khusus. Karena dibangun oleh prefektur Elysium, ada ahli dari kaisar suci Elysium yang mengawasi dunia tersebut. Ada seorang penguasa gua yang kuat yang merupakan kaisar suatu wilayah. Dikatakan bahwa tempat itu sangat berbahaya. Jika manusia ingin berkultivasi, mereka harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh provinsi Tianmen. Tes akan diadakan setiap tiga tahun. Kemudian, utusan tersebut secara pribadi akan membawa bibit yang lulus ujian ke provinsi Tianmen. Dengan demikian, mereka tidak akan menghadapi bahaya apapun. Tetapi jika seseorang ingin pergi ke provinsi Tianmen, mereka harus berjalan kaki. Paman Yan, aku akan berhati-hati. Jika tidak berhasil, aku akan kembali. Agar kedua tetua tidak khawatir, dia hanya bisa memberikan jalan keluar pada dirinya sendiri. Kembali. Beliau adalah tipe orang yang tidak akan mudah menyerah hingga tujuannya tercapai. Nak, kamu sudah tegar sejak kecil, sama seperti ayahmu. Su Teng tiba-tiba memeluk kepala Su Fang, matanya basah. Saat itu, aku seharusnya menjadi orang yang menghadiri pertemuan prefektur gerbang surgawi. Pada akhirnya, ayahmu menggantikanku dan mengambil pedang bulan jatuh di tengah malam. Kamu memiliki temperamen yang sama dengan ayahmu. Sekali anda telah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubahnya. Su Fang memandang Su Teng dengan tenang, seolah dia adalah anaknya sendiri. Prefektur Gerbang Langit dibangun oleh Kaisar Suci Gerbang Langit. Aku pernah mendengar bahwa orang ini telah berkultivasi selama seribu tahun, namun tak seorang pun pernah melihatnya. Meskipun prefektur Gerbang Langit adalah tanah suci untuk bercocok tanam yang dirindukan semua orang. Sebab, kondisi untuk berkultivasi di sana sangat sulit. Setiap orang yang masuk harus mencapai tingkatan tertentu dalam waktu yang ditentukan, kalau tidak mereka akan diusir dengan kejam. Hanya yang terkuat yang dapat bertahan. Setelah melalui seleksi berlapis, sangat sedikit orang yang dapat bertahan. Terus berkultivasi di prefektur Sky Gate, seperti Pamanmu, Paman Yan, dan ayahmu. Kami semua diusir tanpa daya. Di kota Tianzong, tidak ada seorang pun yang bisa berkultivasi di prefektur Sky Gate selama lebih dari 20 tahun, dan tidak ada seseorang bisa tinggal di prefektur Sky Gate selamanya. Di mata Anda, Provinsi Tianmen terlalu kompetitif. Orang biasa tidak bisa mendapatkan sumber daya budidaya sama sekali. Kemungkinan untuk maju ke alam tubuh daging kurang dari 1%. Lu Mingkiong, kepala keluarga Lu, memang maju ke alam tubuh daging, namun dia tetap meninggalkan Provinsi Tianmen. Oleh karena itu, tempat itu bukanlah tanah suci seperti yang kalian bayangkan, melainkan neraka. Namun, bercocok tanam di Provinsi Tianmen juga akan memberikan banyak manfaat bagi Anda. Kalian dapat melihat betapa hebatnya yang abadi itu seperti, dan kamu bisa melihat semua jenis Big Goblin yang aneh. Pada titik ini, Su Teng tidak dapat pulih dari ingatan masa lalu untuk waktu yang lama. Su Fang juga linglung. Ia tidak menyangka Provinsi Tianmen juga merupakan tempat yang membutuhkan kerja keras. Su Teng berkata dengan sungguh-sungguh dan enggan, Fang Er, terutama Immortal Tone Armor milikmu, jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Di Provinsi Tianmen, tidak mudah bagi seorang penggarap alam tubuh daging untuk mendapatkan harta ajaib. Terlebih lagi, para penggarap semuanya ada pembunuh dan perampok. Perjalanan ke sana akan sulit. Paman yakin kamu akan memasuki Provinsi Tianmen sesuai keinginanmu. Paman Yan, Paman, aku akan pergi sekarang. Su Fang menunduk, berbalik, dan berjalan menuju halaman. Fang Er, hati-hatilah. Su Teng dan Su Junyan mengejarnya. Namun, ketika mereka sampai di gerbang keluarga Wu, Su Fang tidak terlihat. Ibu, kakek, aku pasti akan membawa ayah kembali saat aku kembali lagi nanti. Gunung Ki Ungu Su Fang baru saja mendaki gunung terakhir. Dia berbalik dan melihat ke makam yang jauh. Dengan enggan dan berani, dia segera berjalan menuju pegunungan luas di depannya. Ia hanya membawa bungkusan, kantong air, dan pedang tajam. Paket itu berisi harta peninggalan yang yizen, jatah beberapa hari, dan satu set pakaian cadangan. Langit berangsur-angsur cerah. Ketika dia berbalik, gunung Ki Ki Ungu hanya sebesar kepalan tangan. Su Fang juga melepaskan sepenuhnya kecepatannya. Dia menggunakan kekuatan seorang kultifator tahap kesempurnaan hebat. Kecepatan yang dia keluarkan seperti seekor cita yang berlari jauh di pegunungan. Selain itu, seorang kultifator tahap kesempurnaan hebat memiliki banyak keuntungan. Misalnya, dia tidak perlu makan selama beberapa hari. Dia juga tidak merasa lapar. Pendengaran, penglihatan, dan inderanya dapat merasakan gerakan-gerakan di sekitarnya. Dengan cara ini, dia bisa menghindari pertemuan dengan binatang buas. Tanpa disadari, lebih dari sebulan telah berlalu. Sangat disayangkan hanya ada teknik budidaya alam pemakan Ki di kota Tianzong. Jika ada teknik budidaya alam tubuh daging, saya bisa memasuki alam tubuh daging. Seekor binatang raksasa berdiri di puncak gunung di tengah pegunungan. Di malam hari, Su Fang sedang memadatkan Ki-nya. Dan Tian-nya memiliki spirit Ki dalam jumlah besar. Bahkan tangan kanannya pun terasa penuh energi. Setelah budidaya transformasi Ki, semua energi di tubuhnya adalah spirit Ki murni. Sekarang, dia tinggal selangkah lagi untuk mengkondensasi spirit Ki dan memasuki alam tubuh daging. Hanya dengan spirit Ki dia bisa mengaktifkan immortal tone armor dan harta lainnya. Dengan kecepatanku, aku akan segera mencapai sungai mulut ikan. Dia beristirahat sepanjang hari dan makan daging panggang. Kemudian, langit malam berangsur-angsur berubah menjadi siang hari. Melihat Su Fang saat ini, pakaiannya compang kemping, dan kepalanya tertutup lapisan kabut. Tubuhnya lebih kuat dan tinggi, dan tingginya hampir 1,8 meter. Setelah mengemasi paketnya, dia menghilang ke kedalaman lautan kabut. Hutan basah. Beberapa hari lagi berlalu. Dia melintasi hutan belantara yang luas dari sebelumnya dan tiba di depan hutan yang sangat datar. Sesekali, dia bisa melihat beberapa puncak gunung di dalam hutan. Setelah memasuki hutan, dia pertama kali mendengarkan gerakan di dalam. Benar saja, dia mendengar suara banyak binatang buas. Dia mencoba yang terbaik untuk bergerak maju dengan tenang. Sore harinya, ia menyadari bahwa bagian dalam hutan adalah lahan basah. Banyak rawa dan lahan basah yang terhubung satu sama lain. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan melahap kehidupan. Untungnya, setelah mencapai lingkaran besar, dia bisa menggunakan material apapun untuk terbang di udara. Dia mencoba yang terbaik untuk bergerak di sepanjang padang rumput tempat tumbuhnya rumput dan pepohonan liar. Dong-dong. Tiba-tiba, rawa yang relatif besar muncul di hadapannya. Saat Sufang hendak menyeberanginya, dia buru-buru terhuyung dan bersembunyi di balik pohon besar. Ada gerakan di depannya. Dia memandangi danau yang terbentuk dari rawa dan melihat riak air. Sepertinya ada banjir di sini. Mungkinkah sungai mulut ikan ada di balik hutan ini? Sekarang, dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan menyadari bahwa pepohonan itu menunjukkan tanda-tanda akan terkena banjir. Percikan-percikan. Tiba-tiba terdengar suara ombak dari rawa di depannya. Dia menjulurkan kepalanya untuk melihatnya. Bayangan hitam terus berputar dan berputar, bergerak dan meronta di rawa. Tampaknya itu adalah monster air yang sangat besar. Pada akhirnya, ketika Sufang fokus dan melihat ke atas, dia menyadari bahwa itu memang monster air yang sangat besar. Itu adalah ular air yang sangat besar, dan tubuhnya ditutupi ikan merah yang panjangnya lebih dari satu kaki. Ada lebih dari seratus ikan merah. Mereka menggigit otot ular air besar itu dan memakan kulit ular tersebut. Dilumpur di belakangnya, puluhan ikan merah melesat keluar dan membuka mulutnya menggigit kepala dan leher ular air raksasa itu. Sepertinya ular air besar itu sudah lama diserang. Setelah berjuang beberapa saat, ia berhenti bergerak. Ikan merah itu mengelilingi ular air besar itu dan dengan kejam mencabik-cabik dagingnya. Dalam prosesnya, darah ular menarik lebih banyak ikan merah. Hanya dalam waktu setengah jam, ular air raksasa yang panjangnya sekitar seratus kaki itu dimakan abis oleh ratusan ikan merah. Hanya kerangkanya yang tersisa. Mungkinkah ini sungai mulut ikan? Piranha legendaris memang menakutkan. Bahkan ular air besar pun tidak bisa menandingi mereka. Bagaimana manusia bisa menghadapinya? Setelah diam-diam menunggu beberapa saat, gerombolan ikan itu perlahan-lahan bubar. Su Fang kemudian terus bergerak maju. Sekitar beberapa ratus meter ke dalam hutan rawa, dia melihat beberapa kerangka monster. Dia tidak menyangka piranha itu begitu ganas. Mereka hampir menyapu hutan dan berdiri di puncak rantai makanan. Saat dia terus bergerak maju, dia melihat sejumlah besar kerangka monster di sepanjang jalan. Ada juga kerangka manusia. Gemuruh. Dua hari kemudian, dia mendengar suara gemuruh sungai. Setelah melewati hutan terakhir, dia tidak bisa lagi melihat rawa. Sebaliknya, sebuah sungai besar yang lebarnya sekitar seribu meter tiba-tiba muncul. Ini adalah Sungai Mulut Ikan. Arus Sungai Mulut Ikan deras. Ia terus-menerus menghantam bebatuan di kedua sisi sungai, menimbulkan gelombang air. Melihat kehulu dan kehilir, ia dapat melihat beberapa saluran sungai sangat mirip dengan mulut ikan. Mungkin inilah asal-muasal Sungai Mulut Ikan. Sungai itu terlalu lebar. Hanya ada satu cara untuk menyeberangi sungai. Potong batang kayu dalam jumlah besar dan gulingkan ke alur sungai. Lalu, gunakan batang kayu tersebut sebagai titik pendaratan dan segera terbang melintasi sungai. Penghalang alami seperti itu sulit untuk dilintasi. Apalagi, ada sejumlah besar piranha yang tersapu pusaran air dari waktu ke waktu. Jika dia ingin berenang menyeberang, niscaya itu berarti bunuh diri. Dia memikirkan sebuah ide. Jika ada batang kayu di permukaan sungai yang bisa ia gunakan untuk mendarat, ia dapat menggunakan kecepatan tubuh fisiknya yang sempurna dan menginjak kayu tersebut untuk menyeberangi Sungai Mulut Ikan. Namun, peluang keberhasilannya tidak terlalu tinggi. Paling banyak, paling banyak. Setelah berpikir hampir setengah hari, dia masih belum duduk dan mengambil keputusan. Penghalang alami seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilintasi dengan keberanian. Namun, suara benturan aneh tiba-tiba terdengar dari bawah sungai. Ada serangkaian suara gedoran lainnya. Sufang memandang dengan rasa ingin tahu pada gelembung besar yang tiba-tiba muncul dari bawah sungai yang deras. Mungkinkah ada monster air yang besar? Sufang mundur beberapa langkah, detak jantungnya semakin cepat. Ia segera melihat cangkang penyu berukuran besar muncul. Cangkang penyu itu panjangnya lebih dari 3 meter dan berbentuk lonjong. Setelah cangkang penyu muncul, ia dikelilingi oleh sekelompok piranha. Mereka menggunakan giginya yang tajam untuk menyerang cangkang penyu. Tak heran jika terdengar serangkaian suara dentuman. Sufang tidak menyangka suara serak datang dari cangkang kura-kura besar. Teman manusia, apakah kamu ingin menyeberangi sungai? Kita bisa membuat kesepakatan. Kamu, kamu, tubuh Sufang langsung menggigil. Penyu iblis itu berbicara lagi. Saya adalah roh penyu naga. Saya selalu tinggal di bawah sungai Wan Yuan dan sering berdagang dengan manusia. Meskipun saya adalah iblis dan telah menjadi roh, klan penyusuan kami tidak pernah menyakiti manusia. Saya selalu bekerja sama dengan manusia di sini dan membawa mereka menyeberangi sungai. Sebagai imbalannya, manusia akan memburu mangsa untukku. Begitukah? Kamu hanya ingin mangsa? Sufang bertanya dengan ragu. Budidaya klan penyu kami lambat. Kami hanya bisa mengandalkan pertumbuhan kami sendiri untuk mendapatkan kekuatan. Namun, makanan di sungai telah dimakan oleh Piranha. Hari-hari klan penyu kami tidaklah mudah. Selain itu, saya memiliki hubungan yang baik dengan para penggarap di Gua Mimpi Buruk. Mereka semua mengenal saya dan sering bekerja sama dengan saya. Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Bolehkah aku mempercayainya? Tanda tanya besar muncul di benak Sufang. Roh penyusuan berkata lagi, kamu harus cepat. Air pasang akan segera naik. Pada saat itu, air akan meluap ke pantai dan sejumlah besar Piranha akan muncul. Tidak mungkin kamu bisa menyeberangi sungai kemudian. 27. Air pasang akan naik. Hal ini membuat Sufang teringat pada kelompok Piranha di hutan. Kalau begitu, apalagi menyeberangi sungai, nyawanya pun akan terancam. Selama dia menyeberangi sungai mulut ikan, sisi lainnya akan menjadi wilayah Gua Mimpi Buruk. Gua Mimpi Buruk juga merupakan salah satu wilayah yang dikuasai oleh Provinsi Tianmen, jadi selama dia melangkah ke sisi lain, dia akan benar-benar mencapai Provinsi Tianmen. Berapa banyak mangsa yang kamu inginkan? Setelah beberapa pertimbangan, Sufang masih tidak bisa menahan godaan dan memilih untuk bekerja sama dengan Roh Kura-Kura Hitam dan Roh Kura-Kura Naga. Roh Kura-Kura Naga segera menjawab, Semakin banyak semakin baik. Gunakan sebagian untuk menarik perhatian Piranha agar kita bisa menyeberangi sungai dengan aman. Serahkan sisanya untukku sebagai makanan. Setuju? Tunggu aku sebentar. Sufang segera berbalik dan berlari ke dalam hutan. Roh Kura-Kura Hitam yang memperlihatkan cangkangnya tiba-tiba menampakkan kepalanya dari permukaan air. Kepalanya sebenarnya seperti kepala ular besar, tapi juga seperti naga dari legenda, karena tanduk hitam di kepalanya. Mata iblis hijau tua Roh Kura-Kura Naga menatap ke arah pantai dan kepalanya segera tenggelam ke dalam air. Sejumlah besar Piranha mengepung dan menyerangnya, tapi bagaimana Piranha bisa menggigit cangkang penyu yang kokoh? Enam jam kemudian, hari sudah hampir senja. Sesosok jatuh ke pantai dengan benturan bersamaan dengan gemerisik dedaunan. Ternyata Sufang sudah kembali. Dia menyeret lusinan burung pegar dan kelinci, tetapi tidak menangkap mangsa besar apapun. Indra Roh Kura-Kura Naga nampaknya sangat kuat. Ia bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Sufang telah kembali. Kamu harus berhati-hati terhadap beberapa Piranha. Datanglah ke punggungku dan keluarkan darah mangsanya. Cobalah untuk membuangnya sejauh mungkin. Piranha suka darah segar, sehingga sebagian besar dari mereka akan tertarik. Lalu kita bisa mencapai sisi lain. Bang! Sufang juga sangat terampil dan berani. Dia melompat turun dari pantai setinggi 3 meter dan terus mendarat di punggung Roh Kura-Kura Naga. Pada saat ini, para Piranha sepertinya juga merasakan gerakan tersebut dan tampak semakin bersemangat dan buas. Roh Kura-Kura Naga mulai bergerak, tapi tidak cepat. Piranha tidak pergi apapun yang terjadi. Sufang buru-buru mengikuti instruksi Roh Kura-Kura Naga dan mengeluarkan darah burung pegar dan kelinci sebelum melemparkannya beberapa puluh meter jauhnya. Tak lama kemudian, para Piranha merasakannya dan bergegas berenang. Piranha lainnya memperhatikan darah di udara. Mereka melompat keluar dari air satu persatu dan membuka mulut untuk menggigit Sufang. Sampai jumpa. Untungnya, Sufang sudah siap. Dia meraih roki di tubuhnya dan mengubahnya menjadi gelombang aura. Dia mengibaskan Piranha yang datang. Jika itu adalah makhluk fana, mereka akan terguncang sampai mati. Namun, Piranha tersebut hanya terguncang saja. Dia tidak mengira mereka sekuat seniman bela diri pemakan Ki. Dia membuang lebih banyak mangsa, dan akibatnya, jumlah Piranha berkurang. Roh penyunaga juga berenang ke hilir secara perlahan, dan ia hanya berhasil menyingkirkan semua Piranha setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Adapun mangsa yang dibuang, sudah lama direbut oleh sekelompok ikan merah aneh. Ketika Sufang melihat ini, dia akhirnya menghela nafas lega dan berjongkok. Matanya berkilat penasaran. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa ini adalah Sungai 10.000 Jurang dan bukan Sungai Mulut Ikan? Roh penyunaga menjawab dengan suara serak, Sungai paru ikan hanyalah nama yang kalian manusia buat. Namun, sungai ini sebenarnya adalah Sungai 10.000 Jurang. Hanya yang terkuat di antara kalian manusia yang mengetahui nama sebenarnya dari sungai ini. Itu hanya sungai, bukan laut. Bagaimana bisa diingat oleh yang kuat? Jangan meremehkan Sungai 10.000 Jurang ini. Sungai ini tidak berdasar. Bagian yang paling dangkal kedalamannya puluhan kaki. Sebagian besar kedalamannya ratusan kaki. Dan beberapa bagian bahkan kedalamannya ribuan kaki. Sungainya sedalam ini. Itu karena Sungai 10.000 Jurang-Jurang ini diciptakan oleh kalian para ahli manusia dahulu kala ketika mereka sedang bertempur. Itulah sebabnya membentuk lembah tanpa dasar ini. Nanti, sungai itu mengalir mundur dan membentuk Sungai 10.000 Jurang yang sekarang. Pakar macam apa yang memiliki kekuatan seperti itu? Dagu Sufang bergetar. Dia tidak menyangka seorang kultifator memiliki kekuatan seperti itu. Roh penyunaga berbicara lagi, Namaku Gebatu. Aku selalu tinggal di kedalaman Sungai 10.000 Jurang-Jurang ini. Aku tahu tempat ini seperti punggung tanganku. Aku juga sangat akrab dengan kalian para kultifator manusia, jadi kamu tidak perlu khawatir. Menyeberangi sungai itu mudah. Gebatu. Itu nama yang sangat aneh, tapi Sufang juga ingat nama ini. Ini adalah iblis pertama yang dia temui yang dapat berbicara. Gebatu tiba-tiba bertanya, Apakah Anda seorang kultifator dari Gua Mimpi Buruk atau Provinsi Tianmen? Ini pertama kalinya saya keluar. Saya akan pergi ke gerbang sentuh surga di Provinsi Tianmen untuk bergabung dengan Provinsi Tianmen untuk berkultifasi. Setelah mengobrol sebentar, Sufang tidak terlalu waspada terhadap roh penyunaga ini. Aku sering mendengar manusia membicarakan tentang sentuh gerbang surga. Jadi, kamu akan pergi ke Provinsi Tianmen. Roh penyunaga tiba-tiba berhenti berbicara. Pada saat ini, Sufang perlahan-lahan melihat sisi lain sungai mendekat. Jaraknya sekitar 200 kaki, dan sungai masih mengalir deras. Ia tidak tahu apakah Piranha akan muncul, jadi ia hanya bisa menunggu Gebatu mendekat perlahan. Seekor kura-kura, dia sekarang memiliki pemahaman mendalam tentang hal ini. Maka keluargamu dapat yakin bahwa kamu akan keluar. Gebatu berbicara lagi. Orang tuaku telah meninggal dunia. Bahkan kakekku pun meninggalkanku belum lama ini. Kali ini, aku akan pergi ke Provinsi Tianmen untuk mencari jenazah ayahku. Sungguh manusia yang menyedihkan. Kali ini, saya pasti akan mencapai tujuan saya di Provinsi Tianmen. Keberanianmu patut dipuji. Keberanianmu patut dipuji. Cangkang penyuruh penyunaga yang sedang mengapung di sungai, tiba-tiba tenggelam saat hendak mencapai seberang sungai. Sufang melamun karena pihak lain menyebut keluarganya. Pada saat itu seluruh cangkang penyu tenggelam ke dalam sungai, kemudian kakinya tenggelam ke dalam air. Apa yang sedang kamu lakukan? Sufang tercengang. Dia tidak tahu kenapa roh penyunaga tiba-tiba tenggelam. Namun ketika melihat air sungai mencapai betisnya, ia segera menggunakan tenaganya untuk melompat dan berusaha sekuat tenaga mencapai seberang sungai. Namun, dia hanya bergerak beberapa kaki ke depan sebelum dia jatuh ke sungai 10 ribu jurang dengan tasnya. Gugu. Di bawah air, Sufang meminum beberapa teguk air segera setelah dia terjatuh. Saat ia melihat roh penyunaga tiba-tiba berenang ke arahnya, apalagi saat ia melihat kepala gebatu terjulur. Panjangnya sebenarnya tiga kaki, dan ketika membuka mulutnya, terlihat gigi-giginya yang tajam. Jadi roh penyu ini memasang jebakan untukku sejak awal untuk memakanku. Saat ini, dia akhirnya mengerti. Dalam hatinya, dia ingin mencabik-cabik roh penyunaga. Namun, dia tahu bahwa dia bukan tandingan roh penyu di dalam air, jadi dia segera berenang menuju pantai. Ketepatan roh penyunaga tiba-tiba meningkat. Kecepatannya di bawah air meningkat 10 kali lipat. Konsep seperti apa yang 10 kali? Sufang baru berenang beberapa meter ketika roh penyunaga berenang di depan Sufang. Ia melompat dari bawah dan membuka mulutnya di depan Sufang. Itu benar-benar membuat Sufang mustahil untuk melawan atau melawan. Mulutnya benar-benar menggigit kepala Sufang dan separuh tubuh Sufangda. Haha, manusia kultifator lain telah menjadi makananku. Roh penyu sangat senang. Ah. Tapi saat ia hendak menggigit Sufang hingga berkeping-keping, tiba-tiba ia menjerit kesakitan. Armor Duri Abadi. Syukurlah aku mempunyai armor Duri Abadi. Dasar roh penyu sialan, aku akan membunuhmu. Sufang mengenakan harta ajaib, Immortal Tone Armor. Sufang tidak menyangka hal itu. Roh penyu juga tidak menyangka bahwa seorang kultifator biasa akan memiliki harta ajaib, dan baju besi yang berharga. Bagaimanapun juga, Sufang menuangkan semua ki spiritual di tubuhnya ke dalam Immortal Tone Armor. Meskipun itu bukan ki spiritual, itu seharusnya memiliki efek pada Immortal Tone Armor. Gebatu meraih Sufang dan berenang menuju kedalaman sungai 10 ribu jurang. Sepertinya dia ingin mencekik Sufang sampai mati. Sekalipun dia tidak bisa memakannya, dia ingin dia mati tanpa tempat pemakaman. Bang! Mulutnya tiba-tiba bergetar dan darah mengalir keluar. Sangat menyakitkan hingga dia hanya bisa membuka mulutnya lebar-lebar. Sufang berenang menuju pantai, melepaskan cahaya gelap dari tubuhnya. Tampaknya kekuatan Immortal Tone Armor telah melukai roh penyu naga. Inilah kekuatan pilnya. Roh penyu naga tidak ingin melihat bebek matangnya terbang. Ia segera mengejar Sufang. Di belakang Sufang, tiba-tiba terlihat kabut putih keluar dari tas Sufang. Sufang juga mencium aroma obat yang aneh. Oh tidak, pil pengaktif meridian di keluarga Wu telah larut oleh air. Hah! Hah! Gebatu sungguh beruntung. Dia memuntahkan seberkas cahaya iblis dan menyedot kabut putih ke dalam mulutnya. Sepertinya dia lebih bersemangat daripada menelan seorang kultifator. Hah! Perbedaan waktu yang disebabkan oleh pil pengaktif meridian memungkinkan Sufang akhirnya mencapai pantai. Dia bergegas ke pantai terlepas dari segalanya. Roh penyu naga juga muncul di permukaan sungai. Matanya dipenuhi amarah. Bocah manusia, jangan lari jika kamu punya nyali. Lihat bagaimana gigiku patah. Datanglah jika kamu punya nyali. Sufang berdiri di tepi pantai dan akhirnya bisa bernapas lega. Memikirkan tentang pil pengaktif meridian, hatinya sakit. Dia hanya bisa menghentakkan kakinya. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan membungkusnya dengan kain dan menelannya sejak lama. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa pil pengaktif meridian inilah yang menyelamatkannya. Turunlah jika kamu punya nyali. Bagaimana aku akan mencabik-cabikmu? Aku sangat marah. Gebatu hanya bisa menatap Sufang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sufang tidak berniat melanjutkan pertarungan dengan gebatu karena telah digigit. Setan penyu, ingat ini. Setelah aku menguasai kemampuan ilahiku, aku pasti akan kembali untuk berurusan denganmu. Kakek penyu akan menunggumu. Gebatu hanya bisa menghilang ke dalam air. Ada monster air yang menyebabkan masalah di sungai. Gua mimpi buruk. Saat dia tiba di hutan, dia melihat sebuah tablet batu berwarna hijau. Melihat kata-kata yang terukir di atasnya, Sufang hampir muntah darah. Mengapa loh batu ini tidak ada di seberang sungai? Gua mimpi buruk. Gua mimpi buruk masa lalu adalah Provinsi Tianmen. Setelah memasuki hutan, ia juga melihat bekas-bekas terendam banjir. Tampaknya tinggal di hutan cepat atau lambat akan berbahaya. Dia segera terbang. Setelah dua jam, meskipun dia tidak terbang keluar dari hutan, dia tiba di sebuah gunung. Meski gunung ini tidak besar, namun tidak ada bekas terendam banjir. Setelah membersihkan beberapa bekas gigitan dan mengoleskan bedak obat, rasa sakitnya akhirnya hilang. Apakah cacinggu baik-baik saja? Memikirkan tentang pil pengaktif meridian yang meleleh, dia juga memikirkan harta karun lainnya di tasnya. Dia segera membalik-baliknya. Tiga jimat teleportasi yang ditinggalkan tuannya semuanya ada di sana. Jimat pola api dari klan Wu juga ada di sana. Gulungan emas kecil juga ada di sana. Saat dia membuka kotak kayu itu, ketiga cacinggu juga masih hidup dan sehat. Jika saya pergi ke provinsi Tianmen, saya harus menyembunyikan harta karun ini terlebih dahulu. Jika tidak, jika seseorang menemukannya, tidak akan ada satupun yang tersisa. Dia menghitung dalam hatinya dan mulai mempersiapkan terlebih dahulu. Dia bermeditasi dan menyerap energi alam. Setelah beberapa jam menyerap energi alam, tubuhnya akhirnya kembali normal. Baru setelah itu dia berbaring dan tidur dengan tenang. Mencicit, mencicit. Sekawanan burung terbang di atas gunung, berkicau tanpa henti, menyebabkan Su Fang membuka matanya. Setelah membereskan dan memetik beberapa buah, dia berjalan menuruni gunung. Siang harinya, dia akhirnya keluar dari hutan besar dekat sungai Wan Yuan. Di depannya ada barisan pegunungan yang lebih megah dan hutan purba yang luas. Saat dia berjalan keluar dari hutan dan tiba di jurang yang bersinggungan dengan pegunungan, dia tiba-tiba gemetar. Tampaknya air pasang memang meningkat tadi malam. Ada air di depannya, dan banyak piranha yang tidak bergerak di dalamnya. Cukup menakutkan. Untungnya, airnya tidak dalam, kalau tidak Su Fang pasti sudah lolos. Ledakan. Saat Su Fang mengitari air, beberapa beruang hitam besar tiba-tiba berlari keluar dari hutan di sisi lain. Mereka memang beruang. Ketika Su Fang melihat beruang besar ini, dia buru-buru lari ketakutan. Ternyata beruang hitam besar ini bermata merah darah. Alam yang ganas. Ini adalah binatang buas yang memiliki sifat setan. 28. Ini luar biasa. Binatang buas dengan sifat iblis setara dengan seorang kultifator yang baru saja mulai berkultifasi dan memiliki kekuatan iblis seperti binatang biasa. Su Fang segera berlari. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat tiga beruang hitam tetap tinggal untuk menangkap piranha di genangan air. Sayangnya, piranha tidak terkalahkan di sungai 10 ribu jurang. Sekarang, mereka telah menjadi makanan beruang hitam. Dua beruang, melolong, mengejarnya. Binatang iblis. Su Fang hanya bisa berlari secepat yang dia bisa. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kedua beruang itu juga sangat cepat. Itu di luar pengetahuannya. Dunia ini menjadi gila. Bahkan beruang kikuk pun bisa terbang. Gemuruh. Su Fang sengaja berlari mengitari pepohonan. Kali ini berhasil. Beruang kikuk itu sangat cepat. Mereka menggunakan tubuh mereka untuk mematahkan pohon yang menghalangi jalan mereka. Akibatnya, kecepatan mereka menjadi semakin lambat. Mengaum. Saat Su Fang merasa bangga, auman binatang yang memekakkan telinga terdengar dari dalam hutan. Suaranya menusuk tulang. Tidak hanya membuat Su Fang takut sampai gemetar, tapi juga membuat kedua beruang itu takut. Berdesir. Tiba-tiba terjadi keributan besar di sekitar hutan. Serigala angin terus-menerus menyapu dunia pepohonan dan rumput liar. Bahkan beruang pun ketakutan. Itu berarti ada binatang yang lebih menakutkan di sini. Dia baru saja lolos dari mulut harimau dan memasuki sarang serigala. Su Fang sangat ketakutan sehingga dia segera berlari kembali. Namun, monster misterius itu sepertinya bisa menyadari setiap gerakannya. Sesaat kemudian, Su Fang berlari sejauh satu mil. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di hadapannya. Bayangan hitam itu berdiri di atas sebuah gunung kecil. Tidak diketahui apakah itu serigala atau singa. Monster itu memiliki dua ekor dan terbakar oleh api iblis. Binatang iblis. Ini adalah binatang iblis legendaris, sama seperti gebatu. Namun, binatang iblis ini jelas jauh lebih kuat dari gebatu. Entah itu aura iblisnya atau kecepatannya, itu sangat tidak normal. Suara mendesing. Binatang iblis berekor dua itu berjarak 200 meter dari Su Fang. Pada jarak sejauh itu, tiba-tiba ia melompat tinggi dan membuka mulutnya di udara. Itu memuntahkan pusaran angin iblis. Pusaran angin iblis jatuh ke arah Su Fang. Su Fang segera lari menyelamatkan nyawanya. Angin iblis pertama kali menghantam pepohonan dan menghancurkannya menjadi serbuk gergaji. Ia kemudian menghantam tanah dan meledakkan lubang sedalam tiga kaki. Potongan-potongan tanah, rumput, dan kayu beterbangan di langit. Ya Tuhan, kamu ingin membunuhku. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Su Fang menyaksikan kekuatan penghancur monster, yang membuatnya terperangah. Tapi dia lebih khawatir apakah dia bisa bertahan hidup hari ini. Sulit. Bajingan, jadi kamu di sini. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Sesosok datang dari sisi kanan langit. Itu adalah sosok berbaju besi hitam. Dia sebenarnya berdiri di atas pedang terbang dan memegang tali emas di tangannya. Panjang tali itu hanya sekitar sepuluh kaki. Itu tampak seperti seuntai cahaya kemasan, lemas dan lemah. Adapun pedang terbangnya, itu terlalu menakutkan. Pedang ki yang dilepaskannya menyebabkan udara di sekitarnya terpotong-potong. Kamu mengejarku selama beberapa hari, membuatku terluka parah. Sosok itu tiba-tiba muncul entah dari mana, menyebabkan monster berekor kembar itu membuka mulutnya untuk berbicara. Sosok berarmor hitam itu dengan dingin berteriak dari langit, surai ekor kembar yang berkobar, dengan patut tunduk pada gua mimpi burukku dan jadilah tunggangan guru-guaku. Bukankah itu hebat? Kau harus tahu bahwa di wilayah luas ini, selain surga kaisar suci gerbang, guru-guaku adalah eksistensi yang paling tak tertandingi. Menjadi tunggangannya bukanlah sebuah keluhan bagimu. Huh! Monster bernama Blazing Twin Tiled Mane jelas tidak bersedia menjadi tunggangan master gua mimpi buruk. Ia melompat tinggi ke udara dan mengeluarkan beberapa bila angin. Bila angin yang terkoyak berputar dan berubah, tampak seperti ruang itu sendiri yang berputar. Tampaknya tidak terlalu kuat. Namun, bila angin ini dengan cepat berubah dan berubah menjadi bila angin tajam yang panjangnya lebih dari 1 meter dan menyapu ke arah pria lapis baja hitam itu. Ditambah fakta bahwa angin adalah keberadaan tercepat di alam, bila angin segera terbang menuju sosok lapis baja hitam. Weng! Pria lapis baja hitam itu meraih tangannya dan menepuk pinggangnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang dan tombak muncul di tangan kanannya. Tombak itu mengeluarkan kilau putih keperakan. Di bawah dorongan terus-menerus dari pria lapis baja hitam itu, bila angin semuanya hancur oleh tombak. Huh! Surai ekor kembar yang berkobar itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, itu melintas di depan pria lapis baja hitam itu. Kali ini, ia tidak menyerang dengan mulutnya, melainkan mengayunkan kedua ekornya yang terbakar ke arah pria lapis baja hitam itu. Gelombang api iblis melonjak dan meledak ke arah pria lapis baja hitam itu. Simpul! Tangan kiri pria lapis baja hitam itu terangkat ke udara dan beberapa garis putih terjalin, segera membentuk lapisan gas putih melingkar di depannya. Boom-boom-boom! Cahaya iblis yang menerkam menghantam lapisan gas dan menyelimuti pria lapis baja hitam itu. Sekarang ini adalah seorang kultifator. Hampir 100 meter jauhnya, Su Fang berkeringat. Gelombang panas terik yang dikeluarkan oleh api iblis praktis membakar udara. Peng! Serangan api iblis akan berakhir ketika surai ekor kembar yang berkobar tiba-tiba menerkam. Hati-hati! Su Fang mengkhawatirkan pria lapis baja hitam itu. Akibatnya, cakar tajam surai ekor kembar yang berkobar merobek lapisan gas. Akibatnya, pria lapis baja hitam itu memblokir cakar itu dengan tombaknya. Teknik pedang kekaisaran. Pria lapis baja hitam itu juga tahu betapa kuatnya surai ekor kembar yang berkobar. Dia menunjuk dengan tangan kirinya, dan pedang ki yang kosong terbang keluar, melepaskan kilau keperakan. Membelanjakan. Kemampuan ilahi? Su Fang melihat kemampuan ilahi yang luar biasa. Kultifator macam apa yang mampu melepaskan pedang ki begitu saja. Kecepatan pedang ki terlalu mengejutkan. Dua pedang ki menusuk tubuh surai ekor kembar yang berkobar, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Lelaki berarmor hitam itu meraung dengan sikap yang mengesankan, surai ekor ganda yang berkobar, meskipun kecepatanmu menakjubkan, aku telah membawa cukup banyak artefak transenden untuk berurusan denganmu kali ini. Jika bukan karena guru gua yang melarangku membunuh kamu, aku pasti sudah mengaktifkan pedang terbangku dan memenggal kepalamu. Masih belum jujur. Huhu! Surai ekor kembar yang berkobar adalah iblis. Binatang iblis dibentuk oleh keganasan, keliaran, dan permusuhan dari binatang buas. Bagaimana mereka bisa memiliki sifat manusia? Ia menyapu ekornya lagi, dan kedua ekornya langsung meringkuk. Dua cambuk api iblis terbentuk menjadi cambuk api iblis dan menghantamkannya pada lapisan gas yang telah dilepaskan oleh pria lapis baja hitam itu. Beberapa percikan api justru pecah berkeping-keping dan jatuh ke hutan sekitarnya. Hah ya! Hutan segera dibakar. Ditambah dengan aura yang tercipta dari pertarungan antara dua monster di langit, api langsung melahap hutan di sekitarnya. Oh tidak! Su Fang tertarik dengan pertempuran di langit. Saat melihat kawasan sekitar dilalap api, ia merasa terancam. Hutan di sekitarnya dikelilingi oleh api, dan tidak ada tempat untuk lari. Dia melihat ke arah kakinya dan segera membanting telapak tangannya ke rumput. Dengan beberapa suara dentuman, dia menciptakan lubang di tanah. Dia melompat ke dalamnya, dan saat api menyapu hutan, dia mendongak dan melihat api tanpa ampun menelan segalanya. Ya ampun, jika pertempuran ini terjadi di kota Tianzong, bukankah seluruh kota Tianzong akan hancur dalam sekejap? Su Fang gemetar. Dia tidak hanya melihat kekuatan para penggarap dan iblis, tetapi dia juga melihat betapa tidak berartinya manusia di hadapan kekuatan absolut. Ledakan. Setelah beberapa saat, ketika api melanda, tiba-tiba terdengar suara tabrakan di dekatnya. Rasanya gempa besar kembali terjadi. Su Fang melompat keluar dari lubang dan terhuyung mundur ketakutan. Dia melihat tanah hangus lebih dari seratus kaki jauhnya. Surai ekor ganda berkobar yang sangat ganas sebelumnya terjerat oleh tali emas dan berjuang di tanah. Pemuda jangkung itu berdiri di samping dengan tombak perak di tangannya. Saat ini, dia juga kebetulan melihat Su Fang. Pemuda itu terlahir dengan alis tebal dan mata besar. Armornya membuatnya tampak seperti seorang jenderal yang tak terkalahkan. Pemuda itu tersenyum tipis. Adikku, aku harus berterima kasih padamu kali ini. Senior, kenapa kamu berterima kasih padaku? Su Fang melihat pihak lain tidak bangga dan malah tersenyum, jadi dia santai. Jika kamu tidak menghentikan surai ekor ganda yang berkobar di sini untuk sementara waktu, aku tidak akan bisa mengejarnya. Butuh setidaknya beberapa tahun bagiku untuk menundukkannya. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia melihat tas kain hitam di pinggangnya dan menepuknya. Tas kain itu memuntahkan seberkas cahaya. Dengan suara mendesing, surai ekor ganda yang berkobar tersedot ke dalam tas kain. Keterampilan ilahi ini membuat Su Fang tercengang. Pemuda itu kemudian menyedot kembali tombak perak itu ke dalam tas kain, hanya menyisakan baju besi hitam di tubuhnya. Dia menatap Su Fang, Kultifasimu telah mencapai kimakanan tahap 10. Mungkinkah kamu seorang murid yang baru saja datang dari provinsi Tianmen? Su Fang dengan sopan menjawab, Tidak, saya dari kota Tianzong. Saya pergi ke provinsi Tianmen untuk berkultifasi. Saya tahu tentang kota Tianzong. Saya telah melewatinya beberapa kali. Saya bahkan menyingkirkan beberapa setan ganas di sekitarnya. Tempat itu juga dianggap sebagai tempat dengan bakat luar biasa di dunia fana. Karena Anda berasal dari kota Tianzong, maka Anda juga telah melewati sungai Wanyuan. Iya, senior. Saya hampir mati di mulut penyunaga bernama Gebatu. Aku baru saja hendak menangkap Gebatu itu. Dia membunuh banyak penggarap Gua Mimpi Burukku, serta manusia yang melewati wilayah Gua Mimpi Burukku. Adikku, kamu dan aku sudah ditakdirkan. Mengapa kamu tidak datang ke Mimpi Burukku Kev dan saya secara pribadi akan memperkenalkan Anda kepada Master Gua. Anda juga dapat berkultifasi di Gua Mimpi Buruk. Terima kasih banyak, senior. Su Fang segera membungkuk, dengan tulus berterima kasih padanya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki nasib abadi setelah hanya bertemu dengannya sekali. Nasib abadi, dia bisa berkultifasi di Gua Mimpi Buruk melalui rekomendasi. Ini adalah sesuatu yang didambakan oleh banyak kultifator bahkan dalam mimpi mereka. Namun, Su Fang segera menggelengkan kepalanya. Junior masih ingin pergi ke Provinsi Tianmen untuk berkultifasi. Kamu sangat keras kepala. Saat ini, satu-satunya cara untuk menjadi murid Provinsi Tianmen adalah dengan menyentuh Gerbang Surgawi. Namun, itu dirancang untuk menghukum murid yang melanggar aturan. Dengan budidaya makan ki kamu, hampir mustahil untuk melakukannya. Mendaki Gerbang Surgawi. Namun, jika Anda bergabung dengan dua mimpi buruk dan tampil luar biasa di masa depan, Anda juga dapat pergi ke Provinsi Tianmen untuk berkultifasi. Pemuda itu tetap memutuskan untuk membantu. Junior juga punya alasan. Ayah Junior hilang di Provinsi Tianmen. Junior bergabung dengan Provinsi Tianmen untuk mencari ayahku. Meskipun itu kerangkanya. Su Fang mengungkapkan alasannya ingin pergi ke Provinsi Tianmen. Pemuda itu tiba-tiba menamparkan tas penyimpanannya dan sebuah pedang terbang muncul di bawah kakinya. Jadi begitu. Kalau begitu aku akan mengirimmu secara pribadi ke Provinsi Tianmen. Ini hanya akan memakan waktu beberapa jam. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak binatang buas yang akan kamu temui. Ayo. Aku harus merepotkan senior. Jika dia terus menolak, maka itu tidak benar. Su Fang mungkin juga setuju. Suara mendesing. Pemuda itu melepaskan energi tak berbentuk untuk mengendalikan Su Fang. Pedang terbang itu mengeluarkan teriakan pedang dan segera membawa mereka berdua ke udara. Dalam sekejap mata, mereka melewati beberapa puncak gunung. Su Fang merasa pusing dan mual. Mungkin karena perasaan mual ini, tapi dia tidak memperhatikan hal lain. Ketika dia melambat, dia tiba-tiba melihat sebuah batu besar menonjol keluar dari pegunungan di depannya. Batuan itu terlalu besar, dan tingginya lebih dari 300 meter. Di atas batu itu ada beberapa puncak gunung. Di puncak gunung, ia bisa melihat beberapa istana yang terbuat dari emas dan perak. Mungkinkah itu provinsi Tianmen? Su Fang nyaris tidak bisa berdiri tegak. Ini adalah provinsi Tianmen. Pemuda itu juga menghela nafas dengan hormat. Dia menatap Su Fang lagi. Saat ini, pedang terbang itu mendarat di puncak gunung. Namaku Luo Songyun. Saat ini aku mengikuti master gua-gua mimpi buruk. Gua mimpi buruk terletak di pegunungan tusukan pedang. Adikku, ku harap kau bisa membuat namamu terkenal di sini. Di masa depan, kau bisa datang temukan aku di gua mimpi buruk lagi. Junior Su Fang tidak akan melupakan kebaikan senior Luo. Su Fang teringat nama Luo Songyun. Sampai jumpa di masa depan. Luo Songyun menginjak pedang terbangnya. Seperti makhluk abadi yang legendaris, dia terjun ke langit dan menghilang ke awan. 29. Menginjak pedang terbang. Mungkin bahkan Yang Yizen tidak memiliki kemampuan magis semacam ini. Su Fang tidak pernah berpikir bahwa dia akan cukup beruntung bisa bertemu dengan orang yang begitu kuat. Begitu dia datang ke dunia kultifasi ini. Nasib abadi, sayang sekali dia tidak menerima nasib abadi ini. Sama seperti saat dia dengan susah payah mengolah garis keturunannya, dia bisa saja meminta Yang Yizen untuk membantunya membersihkan sum-sumnya. Dalam beberapa bulan, dia akan dapat membuka blokir meridiannya. Setelah melihat Luo Songyun pergi, Su Fang sekali lagi dengan hati-hati melihat ke Provinsi Tianmen. Provinsi Tianmen seperti batu yang menjulang dari tanah dan berada di antara pegunungan. Dari sudut pandang ini, sepertinya hal itu tidak diciptakan oleh alam. Sebaliknya, manusia tampak seperti membelah gunung untuk menciptakan batu besar ini. Melihat istana emas dan perak di prefektur Sky Gate, semuanya megah dan megah. Su Fang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia berlari menuruni gunung dan mendaki beberapa lereng gunung, semakin dekat ke Provinsi Tianmen. Bau daging. Hanya lereng gunung terakhir yang tersisa. Sesampainya di lereng gunung, di hutan di bawah, tercium aroma daging panggang. Ini tidak normal. Dia dengan penasaran mendekati hutan di sebelah kiri dan melihat nyala api perlahan berkedip-kedip di aliran gunung. Sumber apinya, jika dia tidak melihatnya, dia tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, begitu dia melihatnya, tatapan Su Fang tertarik. Sekitar 20 pemuda sedang beristirahat di sekitarnya, dan beberapa dari mereka sedang memanggang daging. Orang-orang ini sepertinya adalah kultifator. Mengapa mereka berkumpul di sini? Su Fang sangat penasaran. Tapi selain rasa penasaran, dia mulai pergi diam-diam. Setelah melintasi lereng gunung terakhir, dia muncul di bawah Provinsi Tianmen yang megah. Mendonga, dia melihat Provinsi Tianmen, yang tingginya lebih dari 100 sang. Banyak sekali tulangnya. Melihat lingkungan sekitar, dari sini ke gunung di Provinsi Tianmen berjarak 1 km. Medannya sangat datar, jelas buatan manusia. Dari sini, tidak ada jalan menuju Provinsi Tianmen, yang tingginya lebih dari 100 sang. Ini adalah tanah suci budidaya, sebuah eksistensi yang membuat manusia berhenti. Su Fang berlari menuju pilar besar yang berdiri di depan Provinsi Tianmen. Bagian atas pilar itu sejajar dengan Provinsi Tianmen. Sebuah gerbang dan jembatan menghubungkan pilar tersebut ke Provinsi Tianmen. Itulah satu-satunya jalan menuju Provinsi Tianmen. Mereka gelombang. Namun, saat mereka semakin dekat ke pilar, beberapa monster tiba-tiba muncul di langit. Jika dilihat lebih dekat, monster macam apa itu? Ia sebenarnya memiliki dua pasang sayap, dan tubuhnya juga sangat besar. Seluruh tubuhnya sepertinya terbuat dari tulang, dan tidak ada sedikitpun daging yang terlihat. Lari cepat. Setan, ini iblis. Su Fang buru-buru berbalik. Di ruang terbuka seperti itu, dia hanyalah sasaran manusia bagi iblis. He he, sekali lihat dan aku tahu dia baru. Dia tiba-tiba berbalik dan menemukan dua pemuda berdiri di depannya. Mereka bertelanjang dada, memegang tombak atau membawa pedang lebar. Lengan mereka tidak hanya penuh otot, tetapi juga dipenuhi bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Su Fang mempunyai kesan terhadap salah satu dari mereka. Dia adalah salah satu orang yang memanggang daging di hutan. Pemuda berwajah persegi lainnya melambaikan tangannya dengan kasar. Pendatang baru, jangan takut. Itu adalah binatang sayap tersembunyi yang berpatroli di Provinsi Tianmen. Mereka hanya bertanggung jawab berpatroli untuk melihat apakah ada murid yang melarikan diri tanpa izin, atau jika seseorang menyelinap ke Provinsi Tianmen. Mereka tidak akan menyerang kecil-kecilan. Goreng seperti kita. Binatang bersayap berjongkok. Dia mengangkat kepalanya dan melihat monster dengan aura mengerikan. Dia masih takut. Pemuda tampan lainnya yang memegang tombak berkata, Kaulah yang baru saja mendekati kami. Mengapa kamu ingin pergi ke Provinsi Tianmen sendirian? Sebulan lagi, ini akan menjadi hari penilaian tiga tahunan. Tunggu saja abulan, kami semua di sini untuk mengunjungi Provinsi Tianmen. Saat Sufang mendengar ini, matanya menyipit. Aku sudah berlatih di Gunung Awan Ungu selama lebih dari dua tahun. Selain waktu yang kuhabiskan dalam perjalanan, mungkinkah sudah waktunya bagi Prefektur Gerbang Surgawi untuk merekrut murid setiap tiga tahun sekali? Pemuda tampan itu melanjutkan, karena kita semua di sini untuk memasuki Prefektur Gerbang Surgawi, kita semua adalah sesama penganut tau. Tunggulah bersama kami. Jika tidak, jika kamu sendirian, kamu akan bertemu dengan binatang buas dan iblis ganas. Kamu belum mencapai tujuan alam embryo daging, jadi kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Saya ingin pergi ke gerbang surga. Sufang menunjuk ke pintu di bagian atas pilar. Itu adalah gerbang surga. Pergi ke sana, seseorang bisa menjadi seorang kultifator di Provinsi Tianmen. Apalagi dia bisa mengetahui keberadaan ayahnya dan melihat Suiyan di sana. Anak ini gila menyentuh gerbang surga. Gerbang surga penuh dengan ular anggur, dan mereka sangat beracun. Gerbang surga digunakan oleh Provinsi Tianmen untuk menghukum para pembudidaya yang melakukan kesalahan. Selain tanaman merambat ular, ia juga akan diserang oleh beberapa binatang buas. Tak seorang pun di alam pemakan ki yang mampu melewati gerbang surga. Hanya mereka yang berada di alam tubuh daging yang bisa melewatinya. Wang dong, lupakan saja. Anak ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Pemuda berwajah persegi itu dengan paksa menyaret pemuda lainnya dan berjalan menuju pegunungan. Orang yang tidak menempuh jalan yang sama tidak akan menempuh jalan yang sama. Ini adalah pilihan Sufang. Dia menolak niat baik tuannya, Yang Yisen. Dia juga melewatkan kesempatan untuk menjadi abadi seperti Luo Zhongyun. Kini, dia tetap memilih menyendiri dan bersikeras pada kegigihannya sendiri. Bergerak maju dengan berani. Ketika sampai di gerbang surga, dia akhirnya melihat gerbang surga yang legendaris. Gerbang surga memang tingginya lebih dari seribu kaki dan diameter sepuluh kaki. Beberapa tanaman merambat kuno tumbuh dari tanah dan perlahan-lahan meluas ke jembatan langit di atas seribu kaki. Merasa. Tubuh dan pikirannya dikejutkan oleh pemandangan itu. Tiba-tiba, seekor ular besar setebal lengan dan warnanya sama dengan tanaman merambat muncul di tengah tanaman merambat. Ular besar ini menjentikan lidahnya, seolah sedang menunggu Sufang memanjat. Sial! Anak itu tidak akan benar-benar memanjat, kan? Kedua pemuda yang belum pergi jauh tiba-tiba berbalik ketika mereka berada seratus meter jauhnya. Mereka melihat Sufang berdiri di bawah gerbang surga dengan linglung dan kemudian menyingsingkan lengan bajunya. Keduanya tidak percaya. Mereka selalu merasa bahwa Sufang adalah seorang pemuda, seorang anak yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Keduanya menahan nafas dan menyaksikan Sufang mulai memanjat gerbang surga. Saat ini, mereka berdua menyadari bahwa Sufang tidak bercanda. Mereka buru-buru memberi perintah yang tajam. Lusinan orang bergegas keluar dari hutan dan tiba di samping kedua pemuda itu dalam beberapa tarikan nafas. Mereka menatap sosok kurus yang sudah naik lebih dari dua kaki. Orang lain yang akan diracuni sampai mati. Ya, sebenarnya, hal-hal lain tidak menakutkan, tapi ular anggur itu sangat kuat. Ayo bertaruh. Mari kita lihat apakah anak ini bisa bertahan selama setengah jam. Oke, ayo, pasang taruhanmu. Jangan keluarkan senjatamu yang rusak. Orang-orang yang menonton pertunjukan itu mengajak Sufang untuk memanjat gerbang surga dan memasang taruhan mereka. Kamu gelombang. Di langit di atas gerbang surga, binatang bersayap tersembunyi tiba-tiba menukik ke bawah. Semua orang melihat binatang bersayap tersembunyi, ini juga membuat khawatir para petugas patroli di Provinsi Tianmen. Mungkinkah mereka di sini untuk berurusan dengan saya? Saya hanya ingin menyentuh gerbang surga, bukan menyelinap ke Provinsi Tianmen. Sufang dengan hati-hati mencari ular anggur di tanaman merambat tiga kaki di atas gerbang surga. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati memanjat gerbang surga. Siapa yang menyangka saat ini, dia akan mendengar gelombang udara mengalir ke bawah. Ketika dia melihat binatang bersayap tersembunyi, seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengeluarkan pedangnya dan siap berperang. Kamu ingin menyentuh gerbang surga? Siapa yang tahu bahwa binatang bersayap tersembunyi tiba-tiba berhenti di pohon anggur yang tingginya lebih dari seratus kaki? Sebuah wajah muncul di punggungnya. Itu adalah seorang pria parubaya dengan kulit gelap dan sepasang mata seperti elang. Tampaknya pria ini memiliki sepasang mata aneh yang memungkinkan dia melihat apapun yang terjadi di bawah. Ya, senior, apakah tidak diperbolehkan? Sufang mendengus penuh hormat dan marah. Bukannya tidak diperbolehkan. Saya di sini hanya untuk memastikan. Saya akan mencatat semua orang yang menyentuh gerbang surga. Saya akan melihat berapa banyak orang yang meninggal di sini dalam tiga tahun terakhir, dan kemudian menghadiahkan jenazah mereka kepada para dewa. Binatang sayap tersembunyi. Setelah pria itu selesai berbicara dengan dingin, dia mengendarai hidden wing bis perlahan menjauh dari ketinggian rendah dan mulai melayang di udara. Mendengarkan nada suaranya dan rasa jijik di matanya, sepertinya Sufang ditakdirkan untuk mati di sini dan menjadi makanan binatang sayap tersembunyi. Tenang, tenang, aku punya cacingku yang ditinggalkan tuanku. Sepertinya tuanku sudah meramalkan bahwa aku akan berakhir seperti ini, jadi dia meninggalkan cacingku itu untukku mengatasi bisa ular itu. Setelah menyesuaikan keadaan pikirannya, Sufang menatap jembatan langit tak berujung di atasnya. Dia bernapas dengan teratur dan perlahan menaiki gerbang surga. Tanpa disadari, dia telah mendaki keketinggian lebih dari 300 kaki, yang hampir sepertiga dari gerbang surga. Banyak orang berkumpul di bawah untuk menonton pertunjukan, sekitar 100 orang. Sepertinya keberuntunganku lumayan. Aku belum pernah diserang ular anggur sejak aku datang ke sini. Ditambah lagi, aku memiliki tubuh fisik yang sempurna, jadi aku tidak merasa lelah sama sekali. Hasil kerja keras dan latihan kerasnya terlihat. Sufang memperoleh hasil panen. Dia hampir sepertiga jalan menuju gerbang surga. Jika ini terus berlanjut, dia akan dapat mencapai provinsi Tianmen besok. Beberapa saat kemudian, langit menjadi gelap. Perasaan senang sesudahnya di timur perlahan menghilang, dan malam menyelimuti bumi. Melihat ke atas, langit di atas provinsi Tianmen bersinar dengan segala jenis permata dan harta karun. Spirit ki memadat, seperti cincin bunga cerah yang mekar di langit malam. Itu memang tanah suci untuk bercocok tanam. Desir. Di malam hari, angin bersiul. Meski tidak dingin, tetap saja seperti cambuk yang mencambuk tubuh. Sufang melambat, tetapi tiba-tiba, bayangan hitam keluar dari tanaman merambat di sebelah kanan. Ah! Bayangan hitam itu adalah ular anggur. Itu terjadi terlalu cepat, terlalu kejam. Sufang tidak bisa mengelak tepat waktu dan lengan kanannya digigit. Dia segera menjerit dan mengambil kesempatan itu untuk memotong ular anggur itu dengan pedangnya. Darah ular terciprat, dan kedua ular itu kehilangan kekuatannya dan jatuh ke tanah. Lenganku sebenarnya mulai mati rasa. Seolah-olah aku menggunakan teknik jari seratus titik aku puntur, dan lukanya terbakar secara tidak normal. Cacinggu. Dia tidak bertemu satupun ular anggur di siang hari, tetapi ketika malam tiba, ular anggur itu menyerangnya. Ular anggur jelas sedang menunggu malam tiba, dan kemudian mereka akan menyerang Sufang. Ia segera mendesak ketiga cacing darah yang tersembunyi di dalam dagingnya untuk merangkak ke lengan kanannya dan mulai menyerap bisa ular yang menyebar. Tanpa cacinggu, tubuh akan cepat kehilangan kendali, lalu jatuh dari sini, hancur berkeping-keping. Tidak sulit mencapai gerbang surga. Yang tersulit adalah ular anggur. Sangat terlambat. Desir. Begitu dia selesai berbicara, tanaman merambat di atas tiba-tiba bergerak di area yang luas. Ini dia. Sufang segera mengayunkan pedangnya dan mencoba memblokir ular anggur itu dengan dada dan punggungnya. Karena dia memiliki perlindungan dari Immortal Tone Armor, ular anggur tidak dapat melakukan apapun pada armor tersebut. Desir. Beberapa ular anggur memanfaatkan kesempatan itu untuk menegakkan kepalanya dari daun anggur, membuka mulutnya seperti hantu, dan menggigit Sufang. Dia meraih pohon anggur itu dengan tangan kirinya dan melingkarkan kakinya di sekelilingnya. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya dan memadatkan spirit ki dengan tangan kirinya, menyerang ular anggur dengan kedua tangannya. Desir. Desir. Tanpa diduga, tanaman merambat di sekitarnya mulai bergetar, dan ular anggur itu seperti anak panah, menerkam ke arah Sufang. Sufang menggunakan telapak tangan demi telapak tangan, pedang demi pedang, menggunakan kekuatan kakinya untuk menopang tubuhnya, menggantung terbalik di udara. Cahaya pedang berkelok-kelok seperti tenun. Palem ki seperti air terjun. Sufang terlibat pertarungan jarak dekat dengan ular anggur bayangan hitam, dan darah ular memenuhi langit malam. Tidak ada bulan atau bintang malam ini, tetapi langit malam dipenuhi lapisan aura berwarna darah, yang sangat tidak biasa. Di malam yang begitu gelap, Sufang bertarung dengan ular anggur yang tak terhitung jumlahnya untuk waktu yang tidak diketahui. Untungnya, dia adalah seorang pemurni tubuh kuno, dan tubuhnya telah mencapai kesempurnaan. Dan tiannya juga sangat kaya akan spirit ki, kalau tidak dia akan tamat. Yang terpenting, dia memiliki cacinggu untuk menyerap bisa ular tersebut, atau dia akan mati setelah digigit ular merambat. Sufang mengertakan gigi, dan tidak memikirkan apapun, dia juga tidak punya waktu untuk berpikir. Dia hanya punya satu pikiran, yaitu terus berjuang dan bertahan melawan ular anggur. Selama dia mendapatkan kembali penglihatannya di pagi hari, ular anggur tidak akan berada di atas angin. Ah! Tak disangka, betisnya kembali digigit. Saat ini, dia merasa bahkan kakinya akan terkoyak oleh ular anggur. 30. Dengan ledakan, dia mengabaikan rasa sakit dan melepaskan aura dari kaki kirinya, menghancurkan ular rotan itu. Ular rotan itu menggigit betisnya dan menyuntikkan racun dalam jumlah besar ketubuhnya untuk membuat Sufang mati rasa. Untungnya, Sufang menderita cacinggu. Ia mengaktifkan cacinggu di betisnya dan terus melawan ular rotan yang keluar dari tanaman merambat dengan kedua tangannya. Ular rotan ini juga sangat licik dan pandai bersembunyi. Setelah serangan pertama, mereka menyerang lagi dan lagi, seolah-olah mereka ingin menghabiskan spirit ki dan kekuatan fisik Sufang. Tunggu sebentar lagi, langit akan segera cerah. Sufang berkeringat banyak, tapi dia tidak tahu apakah itu darah ular atau keringat. Saat dia melihat ke langit malam, dia masih tidak bisa melihat bintang dan bulan. Langit malam dipenuhi lapisan cahaya merah tua. Oh tidak, spirit ki dan tianku hampir habis. Langit malam semakin gelap. Fajar telah tiba, tetapi spirit ki Sufang hampir habis. Tanpa spirit ki, dia tidak bisa menghadapi ular rotan hanya dengan kekuatan fisiknya. Setelah bertahan beberapa saat, langit timur akhirnya cerah dan penglihatannya mulai pulih. Sebelumnya ia hanya bisa melihat sedikit, namun kini ia bisa melihat dengan jelas serangan ular rotan tersebut. Dia juga bisa dengan jelas merasakan gerakan mereka di tanaman merambat. Oleh karena itu, begitu ular rotan menyerang, Sufang mengayunkan pedangnya dan membunuh ular rotan tersebut. Saat dunia sudah benar-benar cerah, serangan ular rotan meredah. Hanya ular rotan sporadis yang mengintai, menunggu kesempatan untuk bergerak dan menemukan kelemahan fatal Sufang. Dia, dia benar-benar bertahan. Tanahnya penuh dengan bangkai ular rotan. Di bawah pilar gerbang surgawi, para penggarap yang telah berkumpul sejak kemarin tidak pergi. Mereka sedang menunggu Sufang jatuh dan menjadi makanan bagi binatang sayap tersembunyi. Faktanya, mereka ingin melihat Sufang memberi mereka harapan. Di bawah cahaya, lebih dari seratus orang segera melihat ada lebih dari seratus bangkai ular rotan di tanah sekitar pilar gerbang surgawi. Mereka sudah menjadi kaku atau meringkuk di tanah. Ketika mereka melihat ke atas lagi, Sufang sudah setengah jalan menuju pilar gerbang surgawi dan masih memanjat. Hari ini tengah hari, mari kita berusaha sebaik mungkin untuk mendaki gerbang surgawi. Kita tidak bisa begadang lagi. Akhirnya, hari sudah siang. Entah kenapa, masih ada cahaya merah tua di langit hari ini. Sufang berlumuran darah. Gumpalan darah berkumpul di alisnya. Melihat jembatan langit di atas, jaraknya sudah tidak jauh lagi. Hah! Seekor binatang bersayap tersembunyi menukik turun dari langit di kejauhan. Sufang menunduk dan matanya membelalak karena terkejut. Hanya ada beberapa lusin orang yang tersisa di tanah. Para penggarap lainnya sedang memanjat pilar gerbang surgawi. Mereka bergerak sangat cepat karena beberapa dari mereka adalah kultifator alam tubuh daging. Kekuatan, kecepatan, dan kemampuan mereka secara keseluruhan melampaui kemampuannya. Tampaknya membunuh sejumlah besar ular anggur telah memberikan harapan bagi para penggarap ini untuk gerbang menyentuh surga. Siapa yang tidak ingin bergabung dengan provinsi Tianmen lebih awal? Sebaliknya, hal ini membangkitkan darah Sufang, dan dia mempercepat pendakiannya. Adapun binatang bersayap tersembunyi, ia mulai berputar-putar di sekitarnya. Di punggungnya duduk pria bermata elang kemarin, dan binatang bersayap tersembunyi muncul satu demi satu dari ketinggian di sekitarnya. Tampaknya terlalu banyak orang yang menaiki gerbang surgawi pada saat yang sama, menyebabkan para pembudidaya provinsi Tianmen ini tidak punya pilihan selain memperhatikan. Lebih cepat dan lebih cepat. Segera. Dia terus-menerus berteriak dalam pikirannya. Dia hanya berjarak beberapa puluh kaki dari jembatan surgawi di atas. Mungkin karena tubuhnya terlalu banyak berlumuran darah ular, namun setelah beberapa jam pendakian, tidak ada lagi ular merambat yang muncul. Dengan tubuh fisiknya yang sempurna, memanjat pilar gerbang surgawi tentu saja tidak menjadi masalah. Lusinan orang di bawah tidak seberuntung itu. Beberapa orang terus terjatuh dan terjatuh hingga tewas. Tentu saja, itu juga karena orang-orang ini adalah kultifator kiiting realem. Mereka tidak sebaik para penggarap alam tubuh daging yang bisa menangani ular anggur. Gerbang surgawi. Dua jam lagi berlalu. Sufang benar-benar meraih tepi gerbang surgawi dengan satu tangan dan dengan hati-hati naik ke tanah. Pada saat ini, sosok perlahan muncul di depannya. Itu bukan satu sosok, tapi beberapa sosok. Di garis depan adalah seorang wanita berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Dia mengenakan pakaian hitam, dan baju besi perak terlihat di mana-mana di tubuhnya. Terutama dadanya, yang mengenakan armor perak mirip bulu. Bagian lain dari armor itu juga memiliki totem bulu. Bahkan pakaian hitam wanita itu disulam dengan banyak bulu hitam. Sufang sedang menilai wanita itu, dan wanita itu juga mengukurnya. Saat ini, hal terpenting bagi Sufang adalah melewati rintangan terakhir. Dia menggunakan kedua tangannya untuk menopang dirinya sendiri, dan di depan wanita itu dan puluhan penggarap lapis baja, dia melompat dan mendarat dengan keras. Dia muncul di bawah gerbang surgawi yang tingginya beberapa puluh kaki. Saya tidak menyangka seorang kultifator alam makan ki dapat menaiki gerbang surgawi dengan kekuatan fisik seperti itu. Seseorang di belakang menghela nafas karena terkejut. Kamu tidak buruk. Kamu adalah kultifator pertama yang menaiki gerbang surgawi dalam 100 tahun. Wanita berarmor perak itu berbicara. Dia tidak memiliki kelembutan yang seharusnya dimiliki seorang wanita. Suaranya sedingin suara pria. Dia menyapu alisnya yang dingin. Menurut aturan, semua kultifator yang naik ke gerbang surgawi harus bergabung dengan komando bulu terbangku. Komando bulu terbang. Nama saya Kiyulengji, dan saya adalah murid komando bulu terbang. Komando bulu terbang saya adalah salah satu vaksi terkuat di Provinsi Tianmen. Hanya orang jenius yang dapat memasuki komando bulu terbang saya untuk berkultifasi. Sekarang, ikuti saya. Wanita lapis baja perak, Kiyulengji, masih kedinginan. Saat dia berbalik, bahkan pria di belakangnya pun berinisiatif membuka jalan. Su Fang tidak berani tetap linglung. Dia segera mengikuti di belakang Kiyulengji. Selama proses ini, dia juga melihat beberapa petunjuk. Orang-orang ini semua takut pada Kiyulengji dari komando bulu terbang. Sepertinya memang seperti yang dia katakan. Komando bulu terbang bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Semuanya, komando bulu terbangku hanya kehilangan satu orang. Jika ada orang lain yang naik ke gerbang surgawi, lakukan sesuai keinginanmu. Kiyulengji meninggalkan kalimat acuh-ta'acuh setelah memasuki gerbang yang tinggi dan tinggi. Dia terus menaiki jembatan. Saat dia melangkah ke jembatan, selain kegembiraan mencapai tujuannya, juga ada rasa hormat. Melihat ke tanah dari sini, seolah-olah dia telah sampai di puncak dunia. Ada perasaan mengejutkan saat meremehkan semua makhluk hidup. Melihat banyak istana di provinsi Tianmen di depannya, seolah-olah istana itu melayang di udara. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah telah memasuki alam abadi. Jie Jie. Mereka berdua baru saja tiba di tengah jembatan ketika tiba-tiba, binatang sayap tersembunyi yang berputar-putar di udara tampak ketakutan. Mereka mengeluarkan teriakan yang membuat heboh di udara. Binatang buas ini ingin mati. Kiyulengji menatap gerakan abnormal ini, dan niat membunuhnya meningkat. Gemerisik gemerisik. Kelainan lain terjadi. Banyak setan lari keluar dari provinsi Tianmen di depan mereka. Mereka berlarian di udara atau hutan dengan panik. Mereka sama gelisahnya dengan binatang sayap tersembunyi. Pada saat yang sama, cahaya suram tiba-tiba menyelimuti provinsi Tianmen, serta daratan di sekitarnya. Tiba-tiba, provinsi Tianmen diselimuti kabut gelap. Su Fang dan Kiyulengji juga berada dalam situasi yang suram. Keduanya mau tidak mau perlahan mengangkat kepala. Mereka melihat langit juga sudah gelap. Awan gelap dalam jumlah besar bergejolak, membentuk tekanan yang menutupi langit. Terik matahari pun seakan tertutup awan gelap. Pada saat ini, sebuah benda gelap berbentuk lingkaran seukuran matahari perlahan mendekati matahari. Hanya ketika ia menghalangi sebagian matahari barulah ia berhenti perlahan. Mungkinkah anjing surgawi yang melahap matahari? Baju besi perak Kiyulengji mengeluarkan cahaya yang mirip dengan bulan terang di dunia yang suram ini. Ada banyak catatan di buku-buku kuno. Dari zaman dahulu hingga sekarang sering terjadi gerhana matahari. Anjing surgawi yang memangsa matahari. Mendengar ini, Su Fang juga merasa bahwa ini bukanlah hal yang asing. Sejak dia masih muda, dia telah mendengar banyak legenda. Salah satunya adalah anjing surgawi yang memakan matahari. Tapi apakah ini benar-benar anjing surgawi yang memakan matahari? Tatapan Su Fang secara tidak sengaja tertarik pada langit di atas provinsi Tianmen. Pada waktu yang tidak diketahui, ribuan pembudidaya, baik yang menunggangi binatang aneh atau berdiri di atas pedang terbang, semuanya menatap ke langit bersama-sama. Ayo pergi! Fenomena gerhana matahari ini akan berlalu. Kiyu Lengji menggunakan nada memerintah dan melirik Su Fang. Keduanya terus berjalan menuju provinsi Tianmen. Provinsi Tianmen memiliki begitu banyak kultifator, dan bahkan ada sosok seperti Luo Zhongyun yang berdiri di atas pedang terbang. Semuanya menarik perhatian Su Fang. Dia sepertinya melihat bahwa suatu hari nanti, dia juga akan menjadi bagian darinya. Saya harus menyembunyikan harta karun ini. Jika tidak, membawanya ke provinsi Tianmen akan terlalu mencolok. Setelah melewati jembatan, Su Fang sedang menghitung dalam hatinya. Dia memegang ratasnya. Berdengung. Di ujung jembatan, ada pintu lain. Nyonya Kiyu. Pintunya tampak seperti dipenuhi kabut putih. Tiba-tiba, seorang pria keluar dari dalam. Dia juga mengenakan baju besi hitam. Setelah membungkuk pada Kiyu Lengji, kabut putih menghilang, memperlihatkan jalan lebar ke atas gunung. Setelah memasuki pintu, dia sekali lagi dikelilingi oleh kabut putih misterius. Sepertinya itu adalah sebuah formasi. Kalau tidak, itu tidak akan terlalu misterius. Selama proses mendaki gunung, Su Fang tidak hanya memperhatikan sekelilingnya, tetapi juga memandang ke langit. Fenomena gerhana matahari masih berlangsung. Sepanjang perjalanan, ia juga melihat beberapa pembudidaya berpakaian hitam yang tidak mengenakan baju besi, melewati hutan dari waktu ke waktu. Tangga batu menuju gunung mengarah ke segala arah. Terlalu mudah untuk tersesat. Setelah beberapa saat, Su Fang mengikuti Kiyu Lengji ke puncak gunung di sebelah kanan. Setelah beberapa saat, dia melihat sebuah alun-alun, dan ada istana merah di alun-alun tersebut. Ada juga lebih dari 10 petani di alun-alun yang sedang menatap fenomena langit. Di antara orang-orang ini, Su Fang tidak melihat satupun kultifator pemakan Ki. Sepertinya mereka semua berada di alam tubuh daging. Seorang pria parubaya buru-buru berjalan dari samping. Senior Kiyu, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke Aola Namaku? Kiyu Lengji mengangguk. Orang ini telah naik ke gerbang surgawi. Secara kebetulan, komando bulu terbang saya kehilangan bibit belum lama ini. Buatlah rekor. Di masa depan, dia akan menjadi anggota komando bulu terbang saya. Nama, asal, dan wilayah. Pria itu segera bertanya pada Su Fang dengan tegas. Sepertinya Aola Nama ini khusus mendaftarkan semua petani yang berkultifasi di Provinsi Tianmen. Su Fang membungkuh. Murid Su Fang berasal dari kota Tianzong. Saat ini, saya berada di tahap ke-10 dari alam makan Ki. Kota Tianzong. Pria itu tercengang. Bahkan Kiyu Lengji, yang berada di sampingnya, segera menilai Su Fang. Su Fang bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dan jantungnya berdetak kencang. Pria itu memandang Kiyu Lengji lagi. Sepertinya kota Tianzong selalu menghasilkan orang-orang berbakat. Di antara kumpulan bibit ini, bibit jenius Lulan juga berasal dari kota Tianzong. Ku dengar dia hampir masuk komando bulu terbang. Pada akhirnya, dia bergabung dengan komando Jade Heron. Lulan. Dia sebenarnya mendengar nama Lulan di sini. Terlebih lagi, sepertinya dia melakukannya dengan cukup baik di provinsi Tianmen. Tidak hanya Lulan, tetapi banyak bibit klan lu juga memiliki bakat yang cukup bagus. Su Fang, tunggu aku di luar. Kakak senior Liu dan aku ada urusan yang harus diselesaikan di aula nama. Kiyu Lengji meninggalkan kata-kata ini dan berjalan menuju aula nama bersama pria itu. Saya punya kesempatan untuk menyembunyikan harta karun itu. Setelah melihat keduanya memasuki aula nama, Jiang Yi segera berjalan menuruni gunung. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya dia menemukan pohon berumur 100 tahun yang tidak jauh dari aula nama. Su Fang mengeluarkan jimat rahasia, gulungan emas kecil, dan cacing gu yang dia paksa keluar dari tubuhnya. Dia memasukkan harta karun itu ke dalam lubang di pohon dan menutupi pintu masuk. Ia bahkan menanam pohon kecil di pintu masuk pohon sebagai penutup. Setelah satu jam, dia dengan cemas kembali ke aula nama. Untungnya, dia tidak melihat Kiyu Lengji. Setelah mengatur napas, Kiyu Lengji meninggalkan aula nama di bawah pengawalan pria bermargaliu. Kiyu Lengji mengikutinya ke jalan kecil lain di hutan. Dia mengambil sebuah token dan menyerahkannya kepada Su Fang. Ini tokenmu. Teteskan setetes darah di atasnya untuk mengaktifkannya.